Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Pak Amroul Ketemu lagi nih kita Ya ini Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti webinar hari ini Hari ini webinar kita Yang dibawakan oleh Ibu Endang Setyaki Dengan judul Dieno Kojinar Tehanopreneer Membangun jiwa kewirusaan dan tehanopreneer Pada masyarakat di masa pandemi Jadi beliau ini adalah Salah satu dosen saya Di SFS dulu Ya dosen salah satu dosen Terbaik saya lah gitu Jadi beliau ini Sudah menempuh gelar dokter Pada tahun 2017 yang lalu Jadi Alhamdulillah beliau mau Membunuh saya untuk mengisi webinar pada hari ini Untuk sebelumnya Pak Husno akan Masih Pembukaan terlebih dahulu Sebelum Ibu Endang nanti akan Mengisi webinar Untuk Pak Husno silahkan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Husno Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Hajain dan Setiati, Ibu Doktor. Selamat pagi juga. Hajain dan Setiati, M.Kom. Sebagai narasumber hari ini, para panitia kegiatan webinar nasional dari Stimeng Indonesia Banjarmasin, ketuanya Pak Amrol dan Ibu Helda, serta seluruh kru yang saya hormati, para dosen, kemudian para seluruh sivitas akademika, ada mahasiswa, ada alumni, dan juga mungkin dari praktisi atau pihak luar yang mengikuti kegiatan webinar hari ini, terutama para mahasiswa yang saat ini aktif, mengikuti kegiatan yang disenggerakan oleh kampus kita, Stimeng Indonesia Banjarmasin. Pagi ini kita berkenan menerima tamu kehormatan, yaitu calon guru besar ini, Ibu Hajain dan beliau masih kolega, kemudian satu angkatan dulu waktu kuliah di Surabaya. Alhamdulillah ketemu lagi pagi ini. Salam hangat dari seluruh sivitas akademika Stimeng Indonesia, para dosen, kepada Ibu Endang. Moga-moga pagi ini kita bersama-sama bisa menimba ilmu, menimba pengetahuan dari beliau, sharing pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya yang mungkin sangat penting bagi kita semuanya. Para mahasiswa di tengah masa pandemi yang sekarang sudah mendekati tahun ke-2, sudah tahun ke-2 ini, mau tahun ke-3 malam ya. Mudah-mudahan bisa segera berakhir, tetapi apapun yang terjadi, kita semua harus terus berjuang, dan kita Alhamdulillah diberi berkah dan diberi kekuatan untuk bisa bertahan di sini, di masa-masa yang sulit ini. Mudah-mudahan dengan webinar yang diselenggalkan hari ini, Anda semua bisa makin produktif, makin yakin bahwa studi adalah salah satu gerbang utama untuk menjemput masa depan Anda semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Haji Jain dan Setia Jati. Mudah-mudahan kegiatan silaturahim bagi-bagi pengetahuan, transformasi pengetahuan ini bisa terus berlangsung kepada seluruh kolega dan institusi ISTTS yang berkenan menugaskan dosenya untuk sharing pengetahuan dengan kita semua. Para mahasiswa, saya harapkan Anda bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya hari ini, dan mungkin waktu-waktu kemarin juga sudah ada kegiatan, dan yang sampai akhir saya mohon bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekian, saya tutup mungkin sambutan saya, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar hari ini dengan narasumber Ibu Dr. Insinyur Hajjah, DRA kalau nggak saya, Dr. Randa Hajjah Endang Setiawati, MKOM, saya nyatakan dimulai bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host acara ini, Bapak Amrul, serta seluruh panitia, dan juga saya harap dengan sangat hormat kepada Ibu Haji Endang untuk memberikan berbagai hal yang penting bagi para mahasiswa kita di Kalimantan ini, khususnya di Steam Indonesia. Sekian. Ya, terima kasih, Bapak. Untuk para peserta, ya, mungkin nggak apa-apa untuk objek. Banyak yang nanya. Ya, untuk Ibu Endang, Ibu Dr. Randa Hajjah Endang Setiawati, untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Terima kasih, Pak Amirul. Nanti mohon diberi kesempatan untuk bisa share ya, Pak, ya, share PPT-nya. Iya, Bu. Belum diberi kesempatan untuk share. Mohon maaf, Bu. Oke, terima kasih, Pak, khususnya kepada Pak Husnul, dan kemudian juga kepada Pak Amrul dan Bu Hilda. Nah, dari saya, sebelum saya mulai kuliah ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih, gitu ya, karena diberi kesempatan untuk saya bisa mengabdikan ilmu saya, ya, dalam bentuk pengabdian masyarakat kepada ilmu saya untuk teknoprener. Nah, kemarin sempat saya tanya, Bu Hilda, Bu Hilda, materinya apa? Terserah Ibu, gitu ya. Nah, ketika saya tawarkan dua, apakah keilmuan yang ini, ataukah yang kewirausahaan, ilmu praktis? Oh, praktis saja, Bu. Nah, oke. Kalau gitu, saya pilihkan yang kewirausahaan ini. Nah, sebenarnya materi yang saya sampaikan ini tidak jauh-jauh amat dari, artinya general banget, gitu ya. Kenapa? Kenapa? Halo. Mohon mampu. Ya, ini saya teruskan ya. Jadi, sebenarnya materi saya ini tidak terlalu istimewa, gitu. Biasa-biasa saja, tapi saya bisa transfer ilmu, Alhamdulillah, gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya juga memperkenalkan diri. Saya adalah Endang, seti hati. Ini, ya, kebetulan saya. Ya. Naiknya peserta mungkin dimatikan dulu semua, Pak Amrul. Mati, Mati. Iya, mohon-mohon, Pak. Terima kasih. Jadi, saya mengucapkan terima kasih juga. Terus kemudian juga, apa namanya, saya kebetulan adalah teman kuliah dari Pak Husnul, selaku Ketua Simik Banjarma Indonesia, Banjarmasin. Waktu itu teman main saya, gitu ya. Teman bermain, teman belajar, gitu, pada waktu dulu kuliah, ya. Terus kemudian Pak Amrul dan Bu Helda pun juga menjadi mahasiswa saya S2 di ISETS, ya. Pak Amrul, gitu ya. Nah, ini saya akan mulai, Pak Amrul. Mungkin bisa diberi kesempatan untuk saya bisa sharing. Nah, sampun, ya, maturnun. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa menambah. Sudah kelihatan, ya. Sudah kelihatan? Nah, kalau sudah kelihatan, saya mulai saja. Sudah, Bu. Silahkan, Bu. Jadi, mahasiswa sekalian, sekarang saya manggilnya mahasiswa sekalian aja ya, Pak, ya. Karena memang diperuntukkan untuk mahasiswa materi ini. Jadi, mahasiswa sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi di mana saya beri judul membangun jiwa kewirausahaan dan teknoprener pada mahasiswa di era masa pandemi. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena sekarang ini masa pandemi mahasiswa masih banyak yang kuliah LFH, ya. Learning from home, gitu ya. Belajar di rumah. Nah, terus kemudian juga apa yang harus saya lakukan, gitu ya, untuk selain saya nanti. Dari apa yang akan saya berikan, ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu tentang pendidikan saya. Nah, kebetulan pendidikan yang terakhir saya adalah tahun 2013. Itu pada waktu itu saya mendapatkan beasiswa PPKI, Program Peningkatan Kualitas Internasional dari Kemp Reset Dikti, yang bernama... University of Technology, Japan. Nah, sedangkan pendidikan saya yang lain, S1-nya saya dari ITB, dari Matematika ITB, kemudian S2 saya dari Teknik Informatika ITS. Nah, ini seangkatan Elektro ITS, tapi sebenarnya sama dengan Informatika. Karena pada saat saya mengambil Teknik Informatika, belum ada. Jadi saya mengambil Teknik Elektro, tapi tetap Informatika. Ini jurusannya. Nah, sedangkan kurikulum VT saya adalah saya dosen tetap di ISCTS dari tahun 1993. Mungkin mahasiswa belum lahir ya, atau baru lahir. Terus sampai sekarang. Terus kemudian saya juga jadi dosen luar biasa di Teknik Informatika UKPetra, mulai tahun 2002 hingga sekarang. Terus kemudian juga jabatan saya di ISCTS, saya menjabat sebagai Kapro DS2 Teknologi Informasi ISCTS dari tahun 2002. Kemudian saya juga jadi Direktur Pengembangan Kelembagaan di ISCTS tahun 2008 sampai sekarang. Dan yang terakhir, saya pada tahun 2020 kemarin diangkat oleh Wali Kota Surabaya, itu menjadi salah satu pimpinan di Dewan Perlindikan Kota Surabaya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan di awal ini, mudah-mudahan bisa menjadi suri toladan, atau menjadi motivasi, karena sebenarnya pendidikan itu investasi. Pendidikan itu investasi, jangan disiasiakan. Karena kalau kita berinvestasi pada sebuah benda, benda itu cepat rusak. Tapi kalau kita investasi pada pendidikan, pendidikan itu bisa berlanjut. Contohnya seperti saya tadi, saya ngambil S1, ternyata saya dapat beasiswa. Saya ngambil S2, saya pun juga dapat beasiswa. Saya ngambil S3, dapat beasiswa juga. Dan ketika saya mengambil kuliah S3, saya mencari beasiswa lagi, dapat lagi beasiswa dari pemerintah ke Jepang. Nah, itu artinya bahwa pendidikan adalah investasi. Jadi ketika kalian sudah masuk, sudah sah menjadi mahasiswa simbik Indonesia Banjermasin, maka kalian harus lulus dari simbik Banjermasin juga. Nah, itu kenapa? Karena memang tadi saya katakan bahwa investasi pendidikan itu adalah melebihi dari investasi ekonomi. Itu pesan saya tentang pendidikan. Nah, ini kerjasama TUT dan ISTTS. Kenapa kok saya memberikan gambar seperti ini? Karena dengan saya dulu kuliah di Jepang, ternyata saya masih bisa menjalin kerjasama. Saya masih bisa meneruskan networking saya. Demikian juga nanti ketika kalian kuliah, kemudian kalian lepas dari simbik Banjermasin, kalian juga masih bisa berhubungan. Nah, seperti saya saat ini. Saya dulu teman kuliahnya Pak Husnul. Nah, sekarang saya bisa terus masih bisa berhubungan dengan baik. Itu artinya bahwa kerjasama, networking kalian, bangunlah sejak sekarang. Itu pentingnya. Nah, ini sama dengan kalian saya suruh membangun jiwa kewirausahaan. Salah satu adalah membangun networking ini. Nah, pada tahun 2013 saya ke Jepang. Dan pada waktu tahun 2017, 4 tahun kemudian, saya mengajak dosen-dosen SCTS untuk pergi ke Jepang untuk membuat MOU dan menjalin kerjasama. Nah, di sini yang sebelah kiri ini adalah Prof Kondo. Ini adalah profesor saya yang paling baik hati. Nah, kemudian kalau manggil saya itu Endong Son. Begitu mesti ya. Ini Prof Mikami Koji. Ini dosen pembimbing kedua saya. Dan ini adalah Prof Kakimoto. Masanori Kakimoto. Nah, ini adalah tiga-tiganya di Jepang. Nah, terus pada tahun 2019-nya, beliau ini saya undang, Prof Kondo saya undang ke ISCTS untuk memberikan kuliah tamu. Seperti saat ini saya memberi kuliah tamu di ISCTS. Dan kemudian tahun 2021, Prof Kondo ini lagi saya undang juga ketika ISCTS mengadakan internal konferensi pada tahun 2021. Jadi, artinya kami terus berhubungan dan kami sering menjalin hubungan dengan apa. Saya nulis-nulis jurnal pun juga dengan beliau. Sehingga paper saya diterima di paper internasional. Nah, itu semua juga saya, tetap saya ajak guru saya. Jadi, jangan melupakan guru-gurunya. Jangan melupakan dosen-dosennya. Itu pesan saya atau ilmu yang saya berikan untuk pertama ini. Jadi, jangan melupakan guru, karena guru itu yang membesarkan kalian, yang mendidik kalian sehingga kalian dapat ilmunya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Kita masih ingat, zaman dulu kita diberikan bahwa manusia itu asalnya dari kata-kata prokterin gitu ya. Kata-kata prokterin gitu ya. Nah, itu betul-betul di mana di era teknologi digital. Dulunya kita... Nah, sekarang ini kita sudah menuju ke masyarakat modern. Jadi, di sini perkembangan teknologi itu akan membuat masyarakat berubah. Jangan dikira bahwa gambar yang kanan ini adalah gambar pura-pura atau gambar hoax gitu ya. Nah, ini adalah gambar beneran. Artinya apa? Bahwa para petani sekarang itu sudah mengetahui tentang teknologi digital. Dia bisa menjual hasil panennya langsung kepada orang yang membutuhkan. orang yang membutuhkan. Jadi, dia juga bisa menjual produk panennya atau mungkin produk hasil karya yang lainnya. Langsung bisa berhubungan dengan luar negeri. Itu teknologi digital. Jadi, sekarang ini sudah tidak ada lagi ruang atau batasan waktu di mana kita semua bisa berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun kita berada. Nah, itulah yang dimasuk dengan masyarakat modern saat ini di era teknologi digital. Sekarang, sesuai dengan judul yang saya sampaikan, bahwa saya akan membangun jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan itu dalam bahasa Inggris yang disebut dengan entrepreneurship. Nah, ini karena sejarah. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya pada saat tahun 98, dulu Indonesia itu pernah mengalami krisis. Krisis moneter pada saat itu. Nah, di mana terjadi krisis kemimpinan, di mana mau menggulingkan Bapak Soeharto pada waktu itu untuk diganti ke masa reformasi. Sehingga pada saat itu dulunya dolar itu hanya sekitar 1.500-an, pada saat tahun 98, tiba-tiba melonjak menjadi sekitar 20 ribuan. Bayangkan 1.500 ke 20 ribu. Itu lebih dari berapa persen, itu banyak sekali. Nah, sehingga ketika UMKM itu ada, ternyata menjadi andalan kita. Kenapa? Meskipun dikelola dengan sederhana pada saat itu, mereka telah mengambil peran besar. Nah, ini tahun 98, ini saya juga menjadi sejarah saya sama Pak Husnul, khususnya. Karena saya tahun 98 ini menjadi mahasiswa S2 di ITS. Di teknik informatika ITS. Nah, pada saat itu saya dapat beasiswa. Beasiswa saya, saya depositokan. Tahu nggak depositonya pada saat itu, suku bunga deposito berapa? 60 persen. Bayangkan, 60 persen. Jadi kalau saya mendepositokan 1 juta rupiah pada saat itu, uang saya akan kembali berapa? 60 persennya. Nah, itu suku bunganya. Jadi 60 persen dikalikan dari uang yang saya terima pada saat itu. Sehingga uang saya jadi berlipat-lipat pada saat itu. Kenapa saya depositokan? Karena saya sudah dibiayai oleh pemerintah, dan saya juga masih dibiayai oleh STTS, jadi double. Ya sudah, yang lebih ini saya depositokan untuk, tadi itu, untuk investasi pendidikan. Untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang lainnya. Demikian pada saat itu. Jadi begitu besarnya perubahan krisis moneter yang dulunya 1.500 rupiah, satu dolarnya sekarang menjadi 20 ribu. Dulunya sekitar 3 persen, 3 sampai 11 persen, suku bunga menjadi 60 persen. Nah, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup. Perusahaan-perusahaan kolap, semua itu pada banyak pengangguran. Akhirnya terjadi krisis, banyak sekali kejahatan-kejahatan. Nah, sehingga akhirnya ada reformasi, diganti ke pemimpinan, dan sekarang kita aman. Nah, itu adalah proses krisis pada tahun 98. Nah, kemudian dalam membangun jiwa keperusahaan ini, saya juga mengingatkan pada kalian semua sebagai mahasiswa, bahwa jumlah penduduk Indonesia itu terus bertambah. Nah, dengan terusnya bertambah, maka sekarang jumlah penduduk terdidik, artinya seorang sarjana atau sarjana ke atas, dia banyak yang menganggur. Jadi pengangguran itu terus bertambah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ada UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itulah yang memegang peranan, karena dialah yang menyerap tenaga kerja banyak. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang menjadi wira usaha, itu adalah langkah yang paling tepat ketika kalian ambil. Jadi kalian tidak usah menunggu lamaran pekerjaan, kalian tidak usah menunggu ada pekerjaan bisa, kalian dapatkan atau tidak, berebut pekerjaan atau tidak, atau tidak usah menunggu menjadi PNS yang tesnya hanya setahun sekali, seperti itu. Nah, itu semua menjadi sebuah, katakan istilahnya sambil lalu, sambil menunggu, kalian kerjakan usaha UMKM ini. Nah, seperti itu. Oke, nah, jadi datang dari BPS berdasarkan sesus penduduk tahun 2021. Ya, ini saya jelaskan kenapa. Karena tadi itu, supaya kalian memiliki jiwa kewirausahaan itu sejak dini. Nah, kalian lihat di sini, pada saat yang kecil ini, ini adalah disebut sebagai pre-boomer oleh BPS. Ya, kenapa? Karena dia lahir, ya itu sekitar 75 tahun yang lalu. Jadi, umurnya usianya itu 75 tahun ke atas. Dia itu berada pada peringkat 1,87%. Jadi, sekarang ini orang-orang Indonesia masih bisa bertahan di dalam ada usia yang 75 tahun ke atas. Jadi, usia panjang umurnya masih ada di Indonesia ini. Jadi, bukan banyak orang yang meninggal di bawah 75 tahun, ternyata masih ada. Ada yang terus hidup, survive di tahun 75 tahun ke atas. Nah, terus kemudian 11,56% itu baby boomer. Apa itu baby boomer? Ya, itu usia tahun umur usia 56 sampai dengan 74 tahun. Itu disebut dengan baby boomer. Sedangkan 21,88% ini adalah usia disebut sebagai gen X. Jadi, gen yang antara sebelumnya tidak ada komputer, sekarang ini sudah ada komputer. Itu disebut dengan gen X. Nah, berikutnya adalah masa milenial, itu yang lahirnya tahun umurnya saat ini, umur 24 sampai umur 39 tahun. Itu ada sekitar 25,87%. Jadi, ini masih usia-usia selepas lulus kuliah, sampai dia bekerja di tahap posisi yang sudah mapan, posisi istilahnya. Disitar 27,94% yang berusia antara 8 sampai dengan 23 tahun. Sedangkan yang pos gen Z itu adalah umur di bawah 7 tahun, sebesar 10,88%. Nah, jadi penduduk Indonesia ada 270,20 juta jiwa, inilah yang harus kita perebutkan untuk bagaimana bagi orang-orang yang belum punya pekerjaan untuk merebut pekerjaan itu. Nah, bayangkan. Jadi, kalau seandainya di sini adalah usia-usia di warna merah ini, di warna merah milenial ini, adalah usia-usia di mana mencari pekerjaan, usia-usia mencari pekerjaan, kalian bayangkan, seperempatnya dari 270 juta, itu kalian berebut di sini. Nah, alangkah baiknya kalau kalian akan menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang berwirausaha sendiri. Seperti itu. Nah, jadi sekarang landasan entrepreneurship itu apa, tokoh wirausaha tadi apa, kalian melihat bahwa kita sebenarnya ketika mau menjadi seorang entrepreneur, kalian berangkatlah dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan apa? Sehingga begitu tahu kebutuhan masyarakat, maka kalian sudah mendapatkan sebuah ide yang bagus untuk mengadakan sebuah penjualan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Dengan cara apa? Kalian bisa hadir di seminar ini. Kalian akan dapat ide, kalian akan dapat inspirasi. Atau kalau di perkulian kalian, dosen kalian akan memberikan ide-ide, memberikan inspirasi, supaya kalian harus bagaimana di kemudian hari, atau mata kuliah yang diajarkan ini tujuannya untuk apa, kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk untuk memperkaya diri. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Karena kalau kalian tidak gercep, istilahnya cepat, zaman sekarang itu gercep, gerak cepat gitu ya. Maka kalian akan ketinggalan zaman. Kalian baru punya ide, ternyata sudah dicuri orang lain. Kalian baru punya mau melangkah, teman kalian sudah berlari. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang harus disiapkan. Yang ketiga adalah tambahkan value pada produk. Ini apa tujuannya? Kalau kalian menjual produk yang sama, tapi kalian memiliki value yang lebih, maka kalian akan menjadi lebih diuntungkan seperti itu. Value itu bukan berarti price, bukan berarti harga. Harganya kalian murahkan, bukan seperti itu. Tapi nilai manfaat dari produk yang kalian buat, itu memiliki nilai lebih dibandingkan produk yang sama, yang dijual pada saat itu. Itu artinya. Jadi di sini silakan kalian membuat landasan ini sebagai tolak ukur untuk ketika kalian mulai terjun di dalam Entrepreneurship. Saya lanjutkan. Ini adalah sebuah fungsi motivasi. Sebagai sebuah kata motivasi. Yaitu apa? Success is function of choice. Jadi sukses itu adalah sebuah fungsi pilihan. Sukses itu pilihan. Kok bisa, Bu, sukses itu pilihan? Tapi saya bisa saja tidak sukses. Betul tidak? Saya tiba-tiba bekerja ingin sukses, tapi saya tidak sukses. Seperti itu. Jadi sukses itu pilihan. Kenapa? Karena sebenarnya kesuksesan itu bisa kalian bentuk. Karena di situ ada fungsinya. Misalnya sekarang kalian punya duit seribu. Saya ingin menggandakan uang saya menjadi 10 kali lipat dari 1 juta. Misalnya dari 10 ribu misalnya. 10 kali lipat dari 10 ribu. Saya ingin menggandakannya seperti itu. Bisa enggak? Bisa. Tapi dengan cara yang tadi itu. Jangan pakai hal-hal yang ilegal. Contohnya zaman dulu kalau enggak salah ada siapa yang menggandakan uang itu. Itu bukan seperti itu. Jadi artinya bahwa kalian bisa membuat uang 1 juta menjadi fungsi linier naiknya. Menjadi akhirnya menjadi sekian juta, menjadi sekian ratus juta. Kalian tinggal pilih. Mau diinvestasikan kemana. Sebenarnya saya renyananya ini mau juga memberikan materi investasi. Atau mungkin kapan-kapan. Itu tujuannya adalah kita menginvestasikan kemana sih uang kita sebaiknya. Menghitung investasi itu ada cara yang ukurnya. Jadi semula kalian punya pendapatan. Kemudian kalian ukur juga pengeluran kalian. Dan kalian rata-ratakan untuk dalam satu tahun itu berapa. Nah kemudian baru sisa dari penghasilan. Itu kalian punya choice. Punya dua pilihan. Yang pertama adalah pilihannya. Yaitu diinvestasikan dalam bentuk uang. Atau diinvestasikan dalam bentuk produk. Produknya bisa macam-macam. Bisa produknya dalam bentuk batangan emas. Bisa produknya dalam bentuk saham. Bisa produknya dalam bentuk resa dana. Bisa bentuknya dalam tanah. Bentuknya rumah. Dan macam-macam. Jadi sebenarnya kalau nanti kita belajar investasi untuk yang produk berikutnya. Maka kalian akan saya ajarin bagaimana menginvestasikan sesuatu yang tadi sisa dari penghasilan. Itu menjadi dua produk yang berbeda. Satunya uang, satunya barang. Nah seperti itu. Nah itu adalah sukses itu pilihan. Jadi kalian harus memilih. Memilih untuk menjadi sukses, apa yang terjadi? Ya kalian harus apa? Harus bekerja keras. Kalian harus tidak dalam posisi tidak nyaman. Kenapa dalam posisi tidak nyaman? Karena orang atau seorang wira usaha itu adalah apa? Tidak memiliki uang gajian bulanan. Uangnya itu bisa saja dalam satuan harian, bisa mingguan, bisa bulanan, atau bahkan tidak punya uang sama sekali. Atau bahkan bisa punya uang banyak sekali. Itu merupakan sebuah pilihan ketika kalian sudah menjadi wira usaha yang sukses. Jadi sukses itu pilihan. Jadi sekarang bagaimana kita kalau menjadi entrepreneur itu yang kita pilih. Jadi entrepreneur yang saya pilih, entrepreneurship yang saya pilih adalah yang pertama. Bu, saya menjadi karyawan saja. Saya ingin berada di zona nyaman. Saya bekerja pada orang lain. Saya menjadi profesional eksekutif. Decision maker, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Saya bekerja pada orang lain. Oke, betul. 100%. Itu kalau kalian memang pilihannya. Kalian menjadi karyawan. Kalian tidak mau bersusah payah. Kalian menjadi seorang karyawan saja. Tapi ingat ya, jadi karyawan, jadikanlah karyawan yang benar-benar karyawan. Artinya apa? Kalian sungguh-sungguh mengerjakan dengan baik, sehingga nanti kalian punya karir yang jelas. Nah, itu. Jadi karyawan itu berarti kalian harus meniti karir dengan jelas. Ini tip dari saya. Kalau nanti kalian setelah jadi, apa namanya, setelah lulus dari istimik Banjir Masin, kemudian kalian bekerja, kalian jadi karyawan, kalian lihat pekerjaan kalian. Apabila dalam masa 3-5 tahun, ternyata pekerjaan kalian gitu-gitu saja, tidak ada peningkatan karir, atau bahkan jangan 3-5 tahun. 1-3 tahun saja. Begitu tidak ada peningkatan karir, maka segeralah kalian cari batu loncatan. Itu pendapat saya. Seperti itu. Karena kalian begitu tidak ada, apa namanya, gitu-gitu saja, artinya kalian jenjang karirnya mungkin tidak ada. Atau mungkin perkembangan perusahaan tersebut juga kurang bagus, kayak gitu. Nah, itu pesan saya kalau kalian jadi karyawan. Nah, sekarang kalau kalian memilih ke dalam bentuk intrapreneur. Apa itu intrapreneur? Yaitu karyawan yang juga menjadi pengusaha, yang memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi artinya bahwa kalian juga karyawan oke, tapi kalian juga menjadi ingin mencari kemerdekaan, akses, kemerdekaan dan akses terhadap resource. Jadi artinya ikut berjualan. Berjualan dengan cara apa? Dengan cara online, dengan cara door-to-door, dengan cara mod-sumot, dari mulut ke mulut, misalnya kayak gitu. Itu intrapreneur. Jadi sebagai karyawan, milih zona yang nyaman, tapi juga punya sambilan. Seperti itu. Nah, ini yang sering banyak dilakukan oleh para karyawan sekarang di masa pandemi ini. Jadi kalau kalian jadi karyawan, ya jadilah menjadi intrapreneur. Seperti itu. Yang ketiga, kalau kalian memilih menjadi intrapreneur, maka memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, tetapi resikonya juga ditanggung sendiri. Nah, inilah intrapreneur. Nah, kalau kalian memilih sosial intrapreneur, maka pelaku kegiatan sosial yang berwata intrapreneur. Jadi sebenarnya ini kalian berjiwa bisnis, tapi di tengah-tengah itu ada kegiatan sosialnya. Nah, itu seperti banyak yang dilakukan. Ya itu seperti apa? Seperti perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Jadi punya, ada sekian persen, jadi perusahaan itu punya CSR sekian sekitar 10-10 persen dari penghasilan perusahaannya untuk dibagikan kepada sosial. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang berlaku kegiatan sosial, tetapi sebenarnya dia berwata intrapreneur, itulah yang disebut sebagai sosial intrapreneur. Sedangkan yang berikutnya adalah ekoprener, yaitu wira usaha dalam bidang lingkungan hidup. Yang ini sedang booming di perkotaan, di Surabaya khususnya ini. Nah, ekoprener itu adalah apa? Di Surabaya ini orang mempunyai tanah luas itu sudah sedikit. Banyak sekali tanah-tanah yang tersisa, hanya sekian meter saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa survive dalam lingkungan hidupnya? Akhirnya banyak sekali orang-orang yang bercocok tanam di dalam pot. Nah, sekarang ini kalian juga saya beritahu. Kalau kalian jualan khusus untuk di lingkungan hidup, misalnya tanaman atau tanaman hias. Nah, kalian usahakan, sekarang ini di Surabaya ya, usahakan menjualnya adalah dalam posisi tanaman hias itu dijual daunnya, bukan bunganya. Karena bunga itu tidak bertahan lama, kalau daun itu yang jadi mahal. Jadi contohnya misalnya kayak kemarin lagi apa? Janda bolong gitu ya, kembang janda bolong gitu ya. Nah, atau kembang yang zaman sekarang, aglu atau kembang-kembang itu yang dijual daunnya. Jadi orang bentuk-bentuk daun yang aneh-aneh gitu ya, warna daun yang aneh-aneh itu sedang laris. Kalau kalian mau jualan, silakan kalian jualan tentang bunga-bunga hias tadi. Itu lebih menguntungkan di sini. Karena apa? Harganya jauh lebih mahal, dan juga tidak terlalu sulit untuk merawatnya. Terus juga hidroponik. Jual sayur-sayuran dari hidroponik itu dijual di dalam, kalian pakai botol-botol bekas aqua gitu ya, ditanam hidroponik sayur-sayuran dan lain-lain, itu sekarang sedang booming juga. Jadi sebenarnya kalian di tengah-tengah masa pandemi ini sudah berwirausaha, itu sangat besar sekali. Mulailah dari hari ini. Kalau kemarin-kemarin belum mulailah dari hari ini, segera kalian pilih, segera kalian pikirkan apa yang Anda kerjakan, dan kerjakan apa yang Anda pilih tadi. Seperti itu, sejak sekarang. Yang terakhir adalah tentang teknoprener, itu yang akan saya jelaskan hari ini. Yaitu wirausaha yang memanfaatkan teknologi. Kebetulan saat ini kalian jurusan sisi informasi, atau teknik informatika, sehingga kalian pasti akan bergelet dengan teknologi. Ini pilihan. Sekarang, apa itu teknoprener? Teknoprener itu adalah sebenarnya gabungan dari entrepreneur. Tadi kalian sudah tahu entrepreneur itu apa, dan kemudian dengan teknologi. Ketika digabung, maka menjadi teknoprener. Yang artinya adalah mengandung makna tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Kalau tadi saya contohkan, Bu, Ibu menanam tanaman hias. Itu mana teknologinya, Bu? Misalnya kalian bertanya seperti itu. Sekarang tanaman hias itu butuh promosi. Bagaimana cara kalian mempromosikannya? Kalian bisa mempromosikan lewat WA, lewat Line, lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat web yang kalian mungkin bisa membuatnya. Masih banyak lagi teknologi-teknologi yang lain, perangkat-perangkat, device-device yang bisa digunakan untuk promosi. Nah, seperti itu. Jadi tetap kalian menjual barangnya secara offline, barangnya tersedia offline, kalian jualnya secara online. Nah, seperti itu. Bunga mana bisa, Bu? Kata siapa bunga? Tidak bisa dikirim. Tinggal kalian lihat packaging-nya. Seperti itu. Tanah itu sudah disiram dengan persediaan air, kemudian kalian belikan box, box-nya diberi lubang-lubang, kalian kirim. Nyampe di tempat. Seperti itu. Bahkan mahasiswa saya pada waktu saya ngajar, saya kebetulan juga dosen teknoprener di ECTS. Mahasiswa saya gini, kamu hobi apa? Saya hobi itu, Bu. Hobi kura-kura. Ini beneran ini. Hobi kura-kura, Bu. Saya itu hobinya memelihara kura-kura. Kenapa? Tidak kamu jual. Terus akhirnya, Bu, saya browsing. Beneran ternyata dia akhirnya sekarang itu menjadi penjual kura-kura. Selama masa pandemi ini, dia malah untungnya banyak. Kenapa? Banyak orang yang tidak punya kegiatan apa-apa. Akhirnya beli kura-kura juga banyak komunitas yang menyukai binatang-binatang reptil. Kura-kura yang kecil-kecil itu. Kura-kura kecil-kecil itu dijual hanya berapa? 10 ribuan atau berapa? Tapi kalau beli banyak kan jadinya banyak. Orang pasti beli banyak 10. Padahal dia katanya belinya cuma berapa. Dan dia juga bisa melakukan pembibitan sendiri. Di budidayakan. Seperti itu. Mungkin bisa jadi ide. Itu ide-ide yang ini bisa saja kalian pakai juga. Seperti itu. Terus ada juga mahasiswa saya di Tekno Planner ketika saya beri tugas. Membuat rencana bisnis. Kalian membuat rencana bisnis. Apa yang kamu kerjakan, terserah. Mau membantu orang tua, boleh. Di masa pandemi ini. Mau membantu orang tua, boleh. Mau ngapain, boleh. Ternyata dia membuat sebuah alat. Alat seperti sekarang sudah digunakan oleh McDonald's. Jadi dia ada aplikasi. Kalau kita mau seperti Gojek GoFood itu, kita mau membeli di restoran itu. Tinggal pilih menu ini jumlahnya sekian. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kayak kalian pilih GoFood itu. Itu tetapi untuk di restoran itu. Nah, ternyata dia sudah berhasil. Dia mau nawarkan. Setelah ini ditawarkan ke restoran-restoran yang besar. Seperti itu. Jadi artinya bahwa dia pesan dari rumah bisa. Pesan dari rumah di restoran itu. Terus dia datang di sana, makan di sana. Tidak perlu. Tidak perlu bantuan Gojek atau bantuan GoFood tadi untuk mengirimnya. Tapi kita pengen makan di sana. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk menghilangkan kesalahan ketika si waitress-nya salah menuliskan menu-nya. Misalnya kayak gitu ya. Dan seterusnya. Itu bisa dibuat. Kenapa tidak? Oke? Nah, jadi sekarang dampak dari teknoprener itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kalian tetap di rumah, tapi barang yang berjalan. Barang dikirim. Yang mengirim bukan kalian. Nah, seperti itu. Terus meningkatkan pendapatan otomatis. Kalau kalian menjadi seorang teknoprener, duduk manis saja. Kalian tinggal jual atau tinggal membeli gitu ya. Itu semua nanti hasilnya adalah ujung-ujungnya pada duit. Mendapatkan duit. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja baru. Nah, ini tadi. Kalian tidak perlu menunggu lamaran kerja untuk mendapatkan pekerjaan dari orang lain. Kalian bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kemudian menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Jadi, kalian bisa bergerak di dunia kuliner. Kalian tidak perlu masak. Kalian bisa bekerja pada dunia eduk. Bisa saja kalian terima les privat secara Zoom seperti ini. Bisa. Seperti itu. Kalian tidak harus berada pada sektor yang harus kalian berada di sana. Kalian bisa pakai sektor-sektor yang lain untuk bisa tetap memiliki jiwa teknoprener. Nah, itulah kelebihan daripada kalian harus kenapa menjadi seorang wirausaha yang dipilih adalah teknoprener. Nah, entrepreneur yang memanfaatkan teknologi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebagai gambaran, teknoprener sukses di dunia itu seperti apa sih? Nah, kita dulunya tidak pernah berpikirkan setiap tahun lalu, apalagi zaman saya, tahun-tahun yang dulu itu tidak ada internet, dan seterusnya. Nah, sekarang begitu ada internet, kemudian muncullah teknoprener-teknoprener sukses dunia. Nah, kira-kira siapa? Ini saya mengambil beberapa saja. Contohnya di sini ada Mark Zuckerberg. Tidak tahu ini bacanya kayak apa. Nah, ini adalah pendiri Facebook. Nah, kemudian ada Steve Jobs. Itu adalah pendirinya Apple. Nah, ini yang kemudian ada Anthony Tan. Dia pendirinya Grab. Ada Uber yang namanya Travis Kalanick dan Garrett Cam ini adalah pendirinya Uber. Nah, sekarang Shopee ini. Pendirinya adalah Chris Feng dan Forest Lee. Nah, sedangkan yang ini adalah Larry Page dan Sergey Brin. Ini adalah pendirinya Google. Dan ini Bill Gates adalah pendirinya Microsoft. Nah, ini adalah orang-orang semua yang bergerak di bidang teknoprener. Dari luar negeri. Nah, tidak kalah. Di Indonesia juga banyak yang bekerja di teknik teknoprener ini. Sebeberapa contohnya adalah William Tanuwijaya. Ini adalah pendiri Tokopedia. Nadiem Makarim, ini adalah pendiri Gojek yang sekarang jadi Mas Menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan keberikutnya adalah ada Ahmad Zaki dari Bukalapak. Dan ini ada Andrew Darwis dari pendiri Kaskus yang dulu diindikasi sebagai situs Purno. Tapi sekarang sudah di fitnah pada waktu itu. Nah, tapi akhirnya sekarang sudah kembali lagi situsnya. Bukan lagi menjadi situs Purno. Terus ada lagi Trevloca. Ini pendirinya adalah Ferry Unardi. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke? Nah, inilah yang bekerja sukses di dunianya. Asalnya dari siapa? Si William Tanuwijaya ini dulunya itu adalah seorang mahasiswa dari Medan. Dia datang ke Jakarta kuliah di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Terus kemudian dia juga usil. Anaknya usil. Anaknya kepo gitu ya. Anaknya kepo gitu ya. Akhirnya dia kerja di software house. Nah, kemudian dia buatlah Tokopedia. Membuat sebuah marketplace di mana dia jualan tidak perlu punya toko. Akhirnya terus dia tawarkan pada sebuah perusahaan-perusahaan. Tidak ada yang menengok sama sekali. Akhirnya siapa yang menjadi investor pertama dari William Tanuwijaya ini? Yaitu bosnya sendiri di software house itu. Jadi bosnya ngasih dana. Yaudah oke. Si William, kamu saya kasih dana. Silakan dikembangkan. Nah, ternyata Tokopedia berkembang dengan pesat. Sekarang ini malah sudah bukan lagi dia yang mencari investor, tapi investor yang mencari dia. Seperti itu. Nah, sehingga sekarang sahamnya tambah naik-tambah naik. Nah, terus sayangnya Tokopedia saat ini sudah bergabung dengan Gojek. Si Nadiem Makarim itu juga demikian. Dia lulusan dari luar negeri. S1 dan S2 dari luar negeri. Nah, kemudian dia bekerja. Dia cinta Indonesia. Dia kembali ke Indonesia. Nah, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan. Nah, setelah dia bekerja di perusahaan, dia itu setiap hari... ...naik motor. Nah, kenapa? Karena di Jakarta itu macet dan lain-lain. Akhirnya tercitalah sebuah aplikasi Gojek ini. Yaitu dengan, apa yang pertama kali? Memanfaatkan motor. Jadi, dia tidak perlu punya motornya. Dia tidak perlu membiayai drivernya. Tapi drivernya itulah yang membiayai dirinya sendiri. Nah, coba hebatnya. Nah, ternyata fitur-fiturnya sekarang banyak sekali. Fitur-fiturnya Gojek. GoFood, GoSend, GoCar, GoGo yang lain. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan Bukalapak. Ini adalah mahasiswa ITB dulu. Nah, terus kemudian dia memang sejak kecil ya. Suka dengan ngoprek-ngoprek komputer. Akhirnya dia jadilah, apa namanya, Bukalapak ini. Seperti sitokopedia itu. Ada Andrew Darwish, Kaskus ini, dan Tendita Voloka, dan lain-lain. Ini semuanya di usia muda itu berpikir keras untuk bagaimana caranya menjadi wira usaha. Dia tidak ingin menjadi atau tergantung pada orang lain. Nah, seperti itu. Oke? Nah, ini dari Indonesia. Sekarang, kalau saya teruskan lagi, kalau tadi saya timbang-timbang teknologi dan entrepreneur digabung menjadi teknoprener, apa yang dilakukan teknoprener sukses di dunia itu? Nah, ini kita lihat. Sebelumnya kita lihat Google. Kalau di sini ada kalimat bahwa, kenapa kok Google itu disebut sebagai Mbah Google? Kok bukan tanpa Google? atau om Google, gitu ya? Atau kakak, atau sister, atau sis, gitu ya? Sis Google atau bro Google, gitu ya? Nah, itu kenapa kok Mbah? Kalau di sini, tadi saya lihat di internet, dilihat dari internet, nah, ternyata profil banyak orang yang menggambarkan, ada yang menggambarkan Mbah Google. Wajahnya seperti ini, penampakannya, gitu ya? Nah, ini. Terus kemudian ketika saya cek, ini saya kecek hari ini tadi. Saya coba ngetik, saya tulis apa? Kapan aku? Langsung muncul. Kapan aku punya pacar? Kapan aku menikah? Kapan aku ulang tahun? Kapan aku hamil? Nah, ini semua sampai segitunya. Terus saya balik sekarang, saya ngetik lagi. Kapan kamu? Tadi aku, sekarang kapan kamu? Muncul. Kapan kamu harus menaati aturan? Kapan kamu tidur? Kapan kamu berkata jujur? Kapan kamu harus bersuci? Dan seterusnya. Nah, artinya bahwa si Google ini sangat tahu semuanya. Bisa jawab semuanya sekarang ini. Jadi, tidak hanya sekedar searching, browsing, tapi dia bisa ngasih jawaban. Dengan cara apa? Ya, tadi itu. Dia, mesin engine-nya itu yang bekerja. Mencari semua berita-berita yang ada di dalam Google. Yang di dalam database-nya Google. Itu yang bekerja. Ada search engine optimization di sana. Seperti itu. Sehingga ketika kalian muncul di Google pertama, misalnya saya klik kapan aku punya pacar, maka di situ akan muncul. Muncul banyak, bad fit, bad fit. HTML, HTML yang bisa kita unduh kemudian. Nah, itu adalah Google. Cara kerjanya seperti itu. Kalian ingat di sini, kenapa tadi disebut mbah? Nah, karena apa? Semuanya itu bisa dilakukan oleh Google. Tadi itu saya posting di sini. Saya lihat. Dari akun saya, saya lihat ternyata fiturnya itu banyak sekali. Ada Gmail, ada Drive, ada Doc. Nah, ini semua. Kalian kalau mau translate, silakan di-translate. Ada Google Translate. Kalau kalian mau ngajar pakai Google Classroom, ada Google Classroom. Kalian mau nyimpen database Anda di cloud, ya ada cloud. Dan seterusnya banyak sekali. Dan masih banyak lainnya di sini. More from Google Workspace Marketplace. Jadi Google itu sebenarnya masih punya banyak lagi yang tidak saya tampilkan di sini. Seperti itu. Itu hebatnya Google saat ini. Bahkan kalian berada di manapun Google bisa mencari Anda. Sekarang ini. Nah, itu. Jadi, bisa jadi pedang bermata dua. Penamanya teknologi itu. Jadi, bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk hal-hal yang buruk. Ketika kalian memang menginginkan hal buruk. Tapi mudah-mudahan mahasiswa dari Stimik Banjarmasin ini tidak ada memiliki pikiran yang buruk. Jadi, kalian usahakan pikirannya selalu positif. Kalian menuju ke suksesan. Karena sukses itu pilihan. Yang kedua, yaitu Facebook. Kenapa Facebook itu sukses? Padahal merupakan media populer yang merupakan media yang paling populer di dunia untuk membuat sebuah aplikasi di mana dia sebenarnya tidak membuat konten. Benar enggak? Siapa yang membuat konten? User yang membuat konten. Bahkan sekarang Facebook tidak hanya punya user, tapi punya customer. Nah, coba sekarang ini. Jadi, Facebook ini memang yaudah saya membuat sebuah aplikasi, saya ini, saya ini, tujuannya untuk ya silahkan kalian berteman, mencari pertemanan. Bahinya bertemu dengan teman-teman saya dulu waktu SD, waktu TK itu sekarang ketemu semua. Gara-gara Facebook. Seperti itu. Nah, dia ini si sugebek itu tadi. Sugebek tadi itu. Nah, inilah membuat sebuah aplikasi tanpa konten. Ternyata jadi booming. Jadi teknoprener. Nah, seperti itu. Yang ketiga, seperti ini. Ini Alibaba. Siapa ini? Ya, Cikma. Nah, dia membuat sebuah aplikasi di mana dia menjadi reteller, tapi yang paling bernilai, yang memulai kekayaan yang tinggi, dan dia tidak punya inventory. Artinya dia tidak punya perusahaan, tidak punya gudang, tidak punya barang-barang. Ya, tapi akhirnya dikembangkan. Ini yang mengembangkan di Cina. Tapi kalau Tokopedia Bukalapak di Indonesia, dia tidak punya inventory ketika membuat aplikasi ini. Bayangkan, dia tinggal membuat aplikasi, dia tinggal ngoding, dan hasilnya adalah bisa dinikmati orang di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah AirBnB. Apa itu? Yaitu sebuah provider, dia menyediakan sebuah akomodasi yang terbesar di dunia, tapi sebenarnya dia tidak punya real estate-nya. Dia tidak punya hotelnya, dia tidak punya rumahnya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia hanya memanage dari teknologi. Contohnya di Indonesia sekarang, di Jawa Timur banyak uyo, ada AirBnB atau ada banyak yang bisa dimanfaatkan. Ini kalian membuat aplikasi yang dimanfaatkan oleh dunia, dan ternyata kalian tidak perlu menyediakan bendanya. Itulah yang kehebatan teknoprener. Berikutnya lagi, ini siapa tadi? Ini adalah Steve Jobs. Dia pendirinya Apple. Nah, ternyata dengan penjualan yang lebih dari 200 juta smartphone dan tablet yang dia jual, dia tidak punya pabriknya. Jadi pabriknya biarlah Samsung yang punya, atau di sini Apple ya, Apple yang punya. Dia menyediakan apa? Apple membuat iPad, membuat iPhone, membuat iPod, membuat AI yang lain. Nah, yang isi aplikasinya siapa? Steve Jobs ini. Sayang sudah meninggal dunia beliunya. Bayangkan, kita tidak perlu punya pabriknya, tapi kita bisa berdagang dari barang-barang itu. Coba. Hebatnya teknoprener sampai di sana. Berikutnya WhatsApp. WhatsApp ini kan dulu dibuat sebagai bentuk sebuah aplikasi messenger menggantinya BBM dulu. Dan ini bisa gabung dengan HP kita. Nah, ini lebih dari 3 juta orang setiap hari mengirimkan pesan padahal si WhatsApp ini tidak punya server sendiri. Coba. 3 juta per hari pesan keluar masuk di dalam sebuah perangkat. Dia tidak punya server. Bahkan saat ini sudah dibeli oleh Facebook. Dibeli oleh Facebook. Dan ini sedang-sedang dikembangkan juga bahwa nanti WhatsApp ini bisa pakai web WhatsApp. Kalau saat ini kan harus ada dekat dengan HP kita, tapi bakalan nanti tidak perlu ada HP, tapi sudah langsung seperti aplikasi lainnya. Sekarang sudah ada bentuk desktopnya, tapi masih ada beberapa fitur yang belum masuk. Sehingga kalau kalian sekarang mau membuat WhatsApp di web, lebih baik kalian masih ada HP-nya. Karena masih banyak fitur yang belum ditangani. Dan seperti itu. Nah, ini coba. Tidak punya server, tapi bisa membuat ada pertukaran message sebanyak lebih dari 3 juta. Bayangkan. Itu teknoprener. Berikutnya, Uber. Perusahaan Uber ini pertama kali dulu di Malaysia ini. Nah, ini adalah perusahaan taksi yang terbesar di dunia pada saat itu. Nah, sekarang ini banyak pesaingnya. Tapi dia tidak punya kendaraannya. Nah, coba. Itu hebatnya. Ada teknoprener itu seperti itu. Nah, berikutnya Gojek. Perusahaan Gojek yang tadi. Ternyata sekarang ini perusahaan Gojek yang merupakan sopir ojek pangkalan dulu itu. Dulu itu kan sangat tidak mulia. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya ojek. Nah, itu sudah masih malu. Sekarang ini punya gelar sarjana. Antri untuk daftar jadi drivernya Gojek. Nah, seperti itu. Sudah tidak ada malu. Kata malu lagi tidak ada. Putuslah rantai malu kalian. Pada waktu saya mengajar teknoprener, ketika belum pandemi, belum pandemi, itu saya mengajar, saya bilang ke mahasiswa saya, putus tali kemaluan kalian. Bukan kemaluan tanda kutip ya. Rasa malu kalian putus. Mereka saya suruh dagang. Saya suruh dagang kecil-kecilnya untuk nawarkan minimal ke teman atau titip di kantin atau titip di mana, mana hasil laporannya. Saya minta seperti itu. Nah, itu apa artinya? Artinya bahwa malu itu bukan jamannya lagi. Sudah tidak jaman, bro. Nah, jadi sekarang ini Gojek itu sudah gelar sarjana, sudah juga berjam-jam antri di sana. Menciptakan lapangan pekerja baru. Seperti itu. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan untuk masa di masa pandemi seperti ini? Nah, ini buminya sedang bermasker. Sedang bermasker karena Corona. Nah, apa yang akan kita lakukan? Maka, apa yang harus saya sarankan pada kalian, kalian harus jeli melihat peluang. Bisnis terus berkembang berkat teknologi. Nah, itulah fungsi sukses bisnis tetap bertahan selama pandemi. Jadi, mau ada PPKM, mau ada PSBB, mau ada ini dilarang keluar, harus ada jam buka, jam ini. Ada pembatasan waktu untuk berjualan. Selama ada teknologi, jalan terus. Kalian bisa buka 247. Istilahnya adalah 247 adalah apa? 24 jam selama 7 hari. Itu adalah merupakan waktu teknologi. Tidak ada kata berhenti. Seandainya ada 25 jam, ya bisa saja 257. Seperti itu ya. Nah, itu kunci sukses selama pandemi. Kalian manfaatkan teknologi. Carilah kejelian kalian dalam menangkap peluang. Nah, seperti itu. Berikutnya, kenapa kok kalian harus jeli? Karena kalau lihat dari pertumbuhan pengguna internet, ada 143 juta lebih tahun 2017. Berarti kalau sekarang tahun 2021, lebih lagi pastinya. Itu pengguna internet. Jadi, artinya apa? Kalian manfaatkanlah teknologi. Jangan berkelu kesan tentang pandemi. Tetap jalan terus. Di hidup jalan terus. Bisnis jalan terus. Kuliah, ya jalan terus. Seperti itu. Karena pendidikan adalah investasi. Itu sekali lagi. Kalau kalian memiliki pendidikan yang tinggi, kalian akan lebih dihormati dibandingkan kalian hanya pendidikan sama dengan SMA saja. Kenapa? Ya, kalian kerjanya ya itu-itu saja. Diterima, ya mungkin pendidikannya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan diinginkan. Kecuali kalau kalian bekerja mandiri. Itu akan bisa SMA, bisa mengalai profesor bahkan. Seperti itu. Jadi pengguna internet itu sangat banyak sekali. Sekarang kalau pengguna internet di Indonesia, penggunanya berdasarkan usia, kalian lihat di sini. Usia-usia produktif kalian di usia 20-24 tahun ternyata ada 22,3 juta penggunanya. Nah, jadi kalau kalian masih muda seperti ini, gunakan internet itu sebagai alat bentuk untuk kalian berbisnis. Jangan hanya sekedar dipakai untuk bermedia sosial, jangan dipakai untuk yang lain-lain. Nah, ini adalah orang-orang yang menggunakan internet, anak yang usia 25-29 tahun itu 24 juta, 35-39 tahun itu 24 juta, sekian tahun ini sekian juta, sekian juta, sampai seluruhnya tadi berapa? 143,26 juta. Seperti itu. Ini juta loh ya, juta itu banyak banget untuk manusia. Berikutnya, yaitu perilakunya. Nah, ternyata setelah disurvey oleh infografis pada tahun 2016, perilaku pengguna internet ternyata ada 129,2 juta, itu dipakai untuk medsosan. Nah, bayangkan medsosan tadi bisa Twitter, bisa IG, bisa FB, bisa macam-macam. Nah, seperti itu. Terus kemudian 128,4 juta ternyata juga dipakai hiburan. Jadi, orang yang sama di sini bisa juga orang yang sama di sini. Artinya bahwa seseorang bisa memanfaatkan media sosial sebagai media sosial saja atau dia sebagai hiburan. Contohnya misalnya YouTube ini ya, kalian bisa cari film-film gratis atau cari apapun di sana gitu ya. Terus kemudian mencari berita, sehingga menyebabkan banyak apa? Media masa yang offline ini tutup, gara-gara berita semua bisa di-online-kan. Jadi, ada 127,9 juta penggunanya. Nah, sedangkan untuk pendidikan, itu 124,4 juta apalagi dalam masa pandemi. Saat ini mungkin lebih naik lagi yang menggunakan untuk jasa pendidikan. Karena sudah mulai TK, mulai paut, bahkan mulai paut itu sudah mulai menggunakan Zoom atau menggunakan Google Classroom untuk perkuliahannya secara daring atau online. ini tahun 2016 jauh sebelum pandemi. Terus juga untuk komersial sejumlah 123,5 juta dan kemudian untuk layanan publik sebesar 121,5 juta. Jadi, pengguna internet kita bermacam-macam dan semua eksis di semua survei ini. Seperti itu. Nah, itulah dari perilaku pengguna internet. Saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan jeli melihat peluang ini? Nah, ini satu-satu saya jelaskan. Yang pertama adalah untuk membangun bisnis yang paling penting sebenarnya bukan modal. Jadi, kalau kalian berkeluh ke sawah, bu, waduh, bu, saya tidak punya modal. Kalian membuat bunga tadi ya, kalian boleh, Indonesia itu adalah merupakan negara agraris. Artinya apa? Kalian menanam biji-bijian saja, ditanam di tanah, itu bisa tumbuh. Nanti sekian, mungkin sekitar 10 cm atau 20 cm buah-buahan itu tumbuh, bisa kalian jual. Contohnya saya sekarang di rumah depan rumah saya, saya tidak punya halaman yang luas. Saya punya pot-pot besar, itu saya tanami mangga dalam bentuk pot besar. Sudah berdua. Terus kemudian kelengkeng, apukat. Terus kemudian juga durian. Durian saya iseng-iseng itu. Saya tidak tahu ini masih belum, kalau durian itu masih kecil, belum tumbuh. Nah, itu dari apa yang saya beli? Dari mereka-mereka yang masih muncul, masih dari biji, atau dari cangkoan. Di cangkok. Nah, itu tidak perlu modal. Kalian tinggal ngambil di rumah tetangga, atau minta izin, Pak, saya cangkok ya tanamannya. Tidak usah modal. Seperti itu. Terus apa? Harus punya bakat? Tidak harus. Kita itu semua diberi rejeki oleh yang maha kuasa, masing-masing rejeki itu tidak pernah tertukar. Jadi, silakan kalian berusaha seniat kalian. Kalian itu niatnya apa? Yang penting adalah kalian ingin maju. Nah, itu saja. Jadi, sebenarnya membangun bisnis, jeli melihat peluang itu kalau apa? Kalau kalian itu memiliki kemampuan untuk melihat peluang tersebut. Apa yang akan Anda jalankan? Itu yang penting. Itu jeli untuk melihat peluang. Berikutnya adalah menciptakan peluang usaha itu memang bukan hal mudah. Tidak seperti membuka, membalik kelapa tangan. Bim salah, bim. Saya ingin apa, jadi apa. Tidak seperti itu. Tapi, menghasilkan usaha yang sukses bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Semua itu bisa mungkin. Kalau bergantung pada niatnya. Nah, seperti itu. Kalian lakukan saja kalau seorang Muslim. Ya, lakukan satya tahajud. Kalian lakukan sholat duha. Kalian lakukan sholat hajat. Kalian lakukan apapun. Nah, untuk memohon pada yang di atas pencipta, pemberi rejeki. Nah, semoga semua apa yang kalian kerjakan itu mendapat atau dikabulkan doanya. Nah, seperti itu. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Seperti itu. Contohnya saya saja. Ini sebagai bentuk motivasi. Saya dulu itu, saya tidak punya orang tua sejak saya SMP. Saya tidak punya ayah. Tapi masih punya ibu pada waktu itu. Tapi semua dua-duanya sekarang sudah meninggal. Nah, saya tidak punya ayah ketika saya SMP. Jadi, saya anak yatim. Nah, apa yang saya lakukan? Waduh, kalau saya anak yatim. Nah, sementara ibu saya adalah ibu rumah tangga saja. Bapak saya seorang tentara. Seorang tentara, tapi meninggal dunia. Nah, terus kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Karena Bapak saya adalah seorang veteran yang pernah ikut berperang melawan penjajah. Sehingga Bapak saya punya penghargaan, punya penghargaan sebanyak tujuh bintang jasa, Bapak saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mikir, kalau saya mengandalkan pendidikan saya hanya mengandalkan orang tua, Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi saya hanya mendapatkan pendidikan yang mungkin sampai setara SMA. Karena ibu saya bukan orang yang kaya raya saat itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya pada saat itu berpikir, kalau gitu saya harus belajar. Karena dengan belajar itu nanti saya akan memiliki pendidikan tinggi. Saya belajar. Saya belajar. Terus kemudian biaya sekolahnya bagaimana? Ya, tadi itu saya ceritakan surat Bapak saya, bintang jasa Bapak saya itu tadi, itu saya mintakan rekomendasi pada kantor angkatan darat itu, angkatan darat itu, minta tolong saya diberi, ibu saya yang mintakan rekomendasi untuk supaya... supaya anak saya bisa bayar. Karena membiayai ibu saya uang. Anaknya lima, gitu ya. Anaknya lima. Terus kemudian hanya ibu rumah tangga saja, gitu ya. Nah, akhirnya kebetulan ibu saya pada waktu itu rumah saya dipakai kos-kosan, gitu. Jadi, ibu saya masih punya uang untuk membiayai anak-anaknya, gitu ya. Tidak ada satupun anaknya yang diberikan pada orang lain, gitu ya. Benar-benar ibu saya menjaganya. Nah, ini sebagai motivasi saja ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika saya memutuskan untuk saya harus belajar, saya harus mempunyai pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu bisa merentas tali kemiskinan. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya diterima di ITB waktu itu, ya tanpa tes. Nah, kalau sekarang itu jalur undangan. Nah, saya masuk ITB, saya cari beasiswa, terus hanya saya ambil S2 juga cari beasiswa, ambil S3 cari beasiswa. Nah, itulah. Jadi, pendidikan saya tidak merepotkan orang tua. Tapi, tadi itu bahwa meskipun bapak saya dalam kubur, tapi ternyata tetap dibiayai oleh beliau. Karena jasanya beliau, seperti itu. Jadi, artinya apa? Kalian tidak butuh modal, tidak butuh uang untuk sukses. Usaha itu bisa dimulai dari sekarang. Nah, inilah supaya kalian saya beri jiwa-jiwa kerusahaan, ya. Untuk kalian jangan menyesali, bu, saya tidak punya orang tua, bu, aduh, bu, saya tidak punya uang, bu, saya tidak punya ini, tidak ada itu. Hapus semua. Karena kalian bisa sukses, bisa survive dari diri kalian sendiri. Oke? Nah, itu jari harus jeli melihat peluang. Jadi, kalau kita mau memilih ide bisnis, itu apa sih yang kira-kira paling sesuai dengan kita? Maka, kalian adalah carilah ide bisnis ketika kalian bangun pagi dan kalian biru-buru ingin melakukannya. Itu berarti kalian sudah punya ide. Waduh, saya mau katakan misalnya, waduh, saya mau mengerjakan tugas ini. Ini tugasnya Pak Husnul ini. Saya tidak tidur-tidur kalian, ya. Saya tidak tidur-tidur ingin mengerjakannya dengan tepat waktu, dengan bagus, dengan sukses. Itu sebenarnya kalian sudah melakukan sesuatu disiplin, gitu ya. Kalian sudah menyiapkan sebuah usaha di mana nanti akan sukses di mata kuliah tersebut. Betul enggak? Nah, dengan sukses di mata kuliah tersebut, apa yang terjadi? Kalian lulus dengan tepat waktu, kalian lulus dengan nilai baik, apa yang terjadi kemudian? Ya, kalian bisa memakai menjadi ide bisnis. Nah, seperti itu. Jadi, kadang-kadang kalian jangan merasa rugi ketika harus menambah waktu tidur. Ya, Anda merasa rugi. Jika ini, jangan menambah. Jangan merasa rugi kalau kalian ternyata berkurang tidurnya. Kayak gitu. Karena inilah yang mulai menjadi ide bisnis. Terus yang kedua, yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah. Jadi, kalian lupa dengan lelah. Tidak tidur sama sekali, ya. Terus ngerjakan ini. Waduh, ini. Nah, karena kepepet, ya. Jadi, ini semua adalah karena biasanya ide bisnis muncul karena power of kepepet. Apa artinya? Karena waktu yang terdesak, gitu ya. Sehingga muncullah ide-ide yang bagus. Jadi, kalian merasa lelah. Kemudian yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu. Itu lupa semua, gitu ya. Bahkan sampai makan pun juga lupa. Bahkan Bill Gates ngomong, jika Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda akan lupa makan siang. Ya, seperti itu. Nah, itu saking sibuknya. Saking kalian ide bisnis, jangan sampai diambil orang. Nah, itulah yang sesuai. Segera diambil. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Kalau begitu, sekarang ini sudah kita menjelang akhir-akhir, ya. Akhir-akhir slide ini. Nah, empat hal yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu apa? Nah, yang pertama ini. Jadi, kalau kalian sudah memikirkan atau sudah memastikan, oke, Bu, saya sekarang ini mau mencoba untuk berbisnis. Ya, maka ketika kalian mau membuat ide bisnis itu dilaksanakan, ya, maka yang pertama adalah lihat produknya. Produk atau jasa apa yang akan Anda jual. Ya, nah, di sini pelaku bisnis itu harus mengetahui dan paham apa yang akan ditawarkan. Jadi, produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Sehingga proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Itu langkah pertama. Ya, lihat produk yang akan dijual apa. Yang kedua adalah target pasarnya siapa. Kepada siapa produk atau jasa akan kita jual. Itu berarti kalian sebenarnya sudah melakukan segmentasi pasar. Sudah bisa memilah-milah siapa yang akan saya datangi atau siapa yang akan saya promosikan ini. Ya, dipromosikan kemana ini. Itu target pasarnya sudah jelas. Yang ketiga adalah promosinya kemana. Bagaimana kita mempromosikannya. Apakah melalui tadi, melalui web, ataukah melalui Facebook, ataukah cukup melakukan WhatsApp, atau pakai line, pakai Twitter, pakai IG, dan lain-lain. Itu sudah harus kalian pikirkan. Promosinya kemana. Oke, dan yang keempat itu adalah, atau yang terakhir di sini adalah, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Nah, yang tadi saya bilang bahwa, di sini kalian juallah sebuah produk di mana customer itu membutuhkan. Itu akan lebih cepat laku untuk dijual. Ya, seperti itu. Jadi, dia bermanfaat untuk siapa, kebutuhannya apa. Ya, jadi empat hal ide ini, kalau memang kalian sudah punya ide ini, sungguh-sungguh lakukan dengan baik, maka akan sukses menanti Anda. Seperti itu. Oke, ya. Jadi, sekarang ketika kalian menciptakan ide bisnis, ya, langkah awal yang kalian gunakan adalah apa? Brainstorming. Di sini, brainstorming itu adalah kalian mencari ide-ide, mencari pendapat pada orang lain yang sudah sukses duluan. Nah, bagaimana, Bu, kalau misalnya saya punya ide, tapi saya orang yang sukses tadi, Lu, Bu, enggak mau berbagi dengan saya. Ya, sudah. Kalian amati aja penamai sosoknya, seperti itu. Jadi, yang tolongnya misalnya tetangga kalian sukses. Tetangga sukses padahal tidak pernah keluar rumah. Itu bukan berarti dia punya tuyul, atau punya babi ngepet. Seperti yang kemarin ibu-ibu lagi viral. Oh, itu tuh tanggal saya kaya raya, padahal dia enggak bekerja, katanya gitu. Belum tahu dia, kalau ternyata dia pekerjaannya hanya duduk manis, seperti ini. Ya, betul enggak? Nah, jadi kalian lakukan brainstorming, merupakan teknik yang paling sederhana untuk menciptakan ide dan solusi suatu masalah secara cepat, namun bersifat informal, seperti tadi. Jadi, bisa aja langsung diutarakan, disampaikan. Seperti ini. Yang kedua adalah fokus pada grup. Kenapa? Grup itu untuk menentukan bahwa kalian memiliki komunitas. Nah, seperti itu. Itu fokus pada grup. Nah, terus kemudian otomatis untuk belajar, kalian bisa datang ke perpustakaan, atau datang ke internet, atau kalian baca-baca, apa namanya, baca-baca buku e-book, gitu ya, secara online, atau mungkin kalian lihat tutorial-tutorial di internet, dan seterusnya. Di YouTube, dan seterusnya. kalian bisa punya seperti ini. Bisa melakukan langkah-langkah ini untuk menunjang ide bisnis kalian. Yang berikutnya, yaitu customer advisory board. Di sini 4 sama 5 itu judulnya sebenarnya berbeda, tapi ini apa namanya, tetap saya beri nama ini tadi ya, karena sama-sama customer. Jadi di sini, bisa saja dengan kongko-kongko, atau ngopi-ngopi, gitu ya. Bisa ngopi-ngopi, seperti saat ini kan, ayo kita ngopi, gitu ya. Nah, kopi kan lagi ke tren ya, semua banyak. Kalau di Surabaya ini, sekitar baru 10 meter, 20 meter, atau 30 meter, enggak lebih, itu sudah ada kafe. Muncul lagi kafe di mana-mana, itu di Surabaya. Jadi orang itu saking doyanya ngopi, gitu ya. Meskipun sebenarnya dia tidak ngopi, tapi dia ingin internetnya. Mungkin enggak gitu ya. Nah, itu ada yang hanya sekedar tempat warkop, warung kopi, sampai ke kafe. Nah, itu semua di Surabaya itu, wah, ribuan, mungkin enggak bisa dihitung ini mungkin. Jarak 10, 20, 30 meter. Sudah ada orang yang buka warkop, atau kafe, nanti itu. Nah, di sini artinya apa? Dengan nanti kalian sharing, gitu ya. Kalian kemudian, apa namanya, mencari nasihat pada orang lain, sehingga punya ide-ide bisnis saja. Atau kalian punya ide, kalian tawarkan, saya punya ini, gimana kalau ini? Akhirnya tercipta, terjalin, kerjasama, sehingga kalian berkongsi, gitu ya. Berkongsi untuk menjual sebuah produk atau ide kalian tadi. Nah, itu seperti itu. Berikutnya, ya. Nah, ini yang penting. bagaimana menemukan ide bisnis yang besar. Yang tadi saya gambarkan tadi, gitu ya. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk diagram fan, seperti ini, ya. Kalau kalian punya ide, ya, your business idea, nah, di sini ketika kalian ini melihat pada kebutuhan customer, maka di sini merupakan grid idea. Nah, ini gambarnya. Ya, jadi overlapping-nya dari ide bisnis kalian berasal dari kebutuhan customer, itu akan menjadi grid. Seperti tadi. Karena dibutuhkan, otomatis cepat laku. Kalau tidak dibutuhkan, kalian sudah berbusa-busa, ya. Sudah ngomong beli, apa, ini beli dong, ini, dan seterusnya. Nah, ternyata tidak ada yang beli. Karena apa? Sekarang ini orang membeli sesuatu, bukan lagi berdasarkan keinginan, tapi karena pandemi ini berdasarkan kebutuhan. Ya, ingat ya, berdasarkan need, bukan berdasarkan want. Ya, jadi sekarang ini yang diperlukan adalah mana yang diperlukan, itulah yang Anda jual. Oke. Berikutnya, kalau seandainya kalian punya kompetitor, nah, kalian jual produk yang sama, maka ide bisnis, kalau kalian bersaing dengan kompetitor yang sudah ada, maka ini adalah ide yang jelek. Ya, artinya apa? Kalian punya saingan dong, gitu ya. Kalian punya saingan. Tapi kalau sekarang, misalnya sekarang, customer membutuhkan, ternyata sudah dimiliki oleh, jadi yang dibutuhkan customer, ternyata sudah dimiliki oleh kompetitor. Nah, maka ini kalian ide bisnisnya jadi jelek dong. Karena sudah memiliki, pernah customer yang lain, kompetitor yang lain, sudah membaca apa yang dibutuhkan oleh customer. Tapi ketika ketiga-tiganya ini, ketiga-tiganya ini berkolaborasi, gitu ya, ada ide bisnis, kemudian kalian bisa melihat peluangnya kompetitor seperti apa, kalian akan melihatnya, kemudian kalian juga melihat customer ini butuh apa, gitu ya. Nah, ini bisa saja menjadi good idea. Seperti itu. Oke, jadi artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kalau kompetitor itu sudah duluan. Tidak menutup kemungkinan untuk kalian tetap sukses. Oke, tinggal kalian lihat tadi saja, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, dari sini nanti, maka kalian harus membutuhkan sebuah analisa, yaitu namanya analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, apa itu masing-masing? Kalau saya punya S, strength, di sini adalah hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Jadi kalau kalian ternyata barang yang dijual ini adalah memiliki unsur pengaruh yang positif, maka jadilah kalian menjadi kekuatan Anda. Berilah value di sana. Beri value produk Anda. Wah, ini produk saya itu seperti ini, seperti ini. Kalian tambahkan ini, ini jadi begini, begini. Promosikan segera. Nah, itu kekuatan kalian. Nah, sedangkan weakness itu adalah hal-hal yang tidak terlalu bagus di dalam bisnis Anda. Maka segera tutupi. Dengan cara apa? Bukan ditutupi ngomong bahwa ini barang jelek dibilang bagus. Bukan seperti itu. Tapi kalian bisa mengangkat kelemahan ini menjadi sebuah unsur yang positif. Contohnya misalnya ya, kalian menjual barang KW. Boleh enggak menjual barang KW? Barang KW itu adalah barang yang sortiran. Atau mungkin sisa ekspor. Atau mungkin ada yang cacat-cacat sedikit. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalian bilang ini produk saya adalah produk yang tidak kalah sebenarnya dari itu. Ini tapi kan lebih murah harganya. Nah, bisa seperti itu. Itu weakness. Jadi kelemahan kalian di dalam bisnis kalian tutupi. Tapi tetap harus jujur. Seperti itu. Karena integritas itu penting. Yang kedua. Yang ketiga adalah opportunity. Hal-hal yang ada di masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Jadi di sini ada peran orang lain untuk membangun kalian supaya tetap sukses. Jadi kesempatan itu ada. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya pertama kali adalah kalian ingin berdagang lewat saudara kalian. Tolong dong. Ini teman-temanmu ya nanti ya. Tolong disebarkan. Mau gitu ya. Ya udah berjalan. Nah itu opportunity. Carilah kesempatan itu. Seperti itu. Nah, berikutnya threat adalah hal-hal yang ada di masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh negatif terhadap bisnis Anda. Nah ini biasanya adalah black campaign. Yaitu kampanye hitam. Nah itu kadang-kadang membuat ancaman di sini. Nah kalian harus pintar-pintar bagaimana menjaga supaya tidak ada black campaign. Tidak ada kampanye hitam yang merusak reputasi kalian. Nah kalau ini semua diatur, maka akan segera kalian bisa memiliki ide bisnis yang bisa dijalankan segera. Seperti itu. Nah jadi contoh ini misalnya sebagai analisa SWOT untuk toko ABC. Kalian jualan kue misalnya. String kalian adalah pengalaman dan terampilan dalam membuat dan menjual kue. Jadi kalau kalian menjual kue, padahal orang lain kan juga menjual kue. Tapi kalian memiliki pengetahuan mengenai jaringan pemasaran kue di daerah tersebut dan memiliki lokasi bisnis yang strategis, kenapa tidak jualan kue tetap dilaksanakan. Kalian mungkin menjual kue, kalau orang itu menjual kuenya besar-besar. Kalian buat kalau di Surabaya ini lagi gandrung ya, kuenya yang kecil-kecil. Kue basah, kue Indonesia, kue tradisional yang kecil-kecil. Sehingga dalam satu wadah itu bisa punya aneka rasa, punya aneka macam kue. Kenapa tidak bisa dijual seperti itu? Itu adalah strength kalian. Jadi kalian mencari peluang yang meskipun kuenya sama, tapi kalian buat sesuatu yang unik di sana. Seperti itu. Kemudian opportunities atau peluang, contohnya untuk toko ABC ini, itu apa kesempatannya? Belum terdapat toko kue lain di daerah tersebut. Jadi meningkatnya daya beli masyarakat hadap kue dan harga bahan kue di lokasi kami murah, sehingga kesempatan untuk kalian buat kue. Bahannya masih murah, ada semua. Dan kemudian daya beli masyarakat hadap kue ini juga bagus. Sudah, peluang ini sudah diambil. Ini contoh kue, kalian bisa cari yang lain. Sedangkan kelemahannya, tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, tidak memiliki SDM yang handal, bukalah yang kecil-kecil dulu. Kalian buat kuenya, kalau sudah ada yang pesan, jangan dibuat dulu. Misalnya seperti itu. Itu salah satu strategi untuk ketika kalian tidak punya modal. Tapi kalian sudah memberikan tester-tester pada teman-teman, pada saudara, pada yang lain. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Untuk menutupi kelemahan tadi. Sedangkan ancamannya adalah pajak usaha meningkat. Impor kue dari China semakin banyak. Artinya kue-kue kaleng, kue-kue yang ini banyak sekali. Dan harganya sangat murah. Kemudian pajak penjualan meningkat. Ini adalah threat untuk seorang menjual kue. Caranya seperti apa? Kalian harus pinter-pinter meminage bagaimana nanti. Begitu saya jalankan, usahanya itu menjadi sesuatu yang tetap bisa menghasilkan. Seperti itu. Jadi sekarang yang terakhir di sini, tiga kunci utama untuk melihat peluang sukses itu seperti apa? Yaitu keberanian untuk mencoba. Mencoba itu memang bisa gagal. Tapi bisa juga sukses. Kalau orang yang tidak pernah mencoba, memang tidak pernah gagal. Tapi dia juga tidak pernah sukses. Jadi kenapa kalian tidak berani untuk mencoba? Karena ada peluang sukses di sana. Nilainya setengah 50 persen antara sukses dan gagal. Kalau kalian tadi sudah meminage, sudah mempersiapkan segala risikonya dan lain-lain, ya kegagalan itu jauh. Seperti itu. Kegagalan itu merupakan sukses yang tertunda. Anggaplah seperti itu. Itu caranya. Jadi yang kedua adalah kalian harus punya tekad untuk mencari hal yang baru dan niat untuk maju. Itu yang ketiga. Nah, dari sini berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang lain yang berani mencoba. Ingat apa yang tidak mungkin. Seringkali belum pernah dicoba. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah plan, do, check, act. Misalnya ya. Jadi plan, do, check, act. Ini istilahnya, di cek, act. Jadi plan, do, check, act. Nah, kalian lakukan perencanaan. Kalian kerjakan. Kemudian kalian lakukan pemeriksaan ketika ada kegagalan atau kemungkinan prosesnya yang salah. Dan seterusnya. Kemudian kalian segera melakukan tindakan. Nah, itu kalau ingin sukses secara baik. Karena apa? Karena bisnis itu jangan cari secara instan. Bisnis itu harus kalian lihat dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, jadi sekarang tujuh langkah. Lihat potensi diri Anda sendiri. Yang pertama, untuk menuju sukses. Lihat potensi baru di sekitar kalian. Nah, update pengetahuan kalian tentang bisnis, yang sedang ngetrend. Kekinian, kayak misalnya sekarang banyak sekali orang jualan minum-minum, enggak tahu di Banjir Masin seperti apa. Jualan minum-minum kayak si boba. Jualan minum-minum itu loh. Apa yang diplastiki, dijual kayak susu, kayak macam-macam gitu ya. Dengan topping yang macam-macam. Itu sekarang lagi ngetrend minuman seperti itu. Hampir berapa meter gitu, ada orang yang jual. Nah, laris manis di GoFood itu paling laris manis semua memberi rating bagus untuk hasil penjualan di dalam penjualan bisnis trend yang saat ini. Kekinian gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, lihat usaha daerah lain. Boyong. Jadi, misalnya kayak tadi saya ngomong, di Surabaya seperti ini gitu ya. Boyong aja ke daerah kalian gitu ya. Di Banjir Masin seperti apa. Tangkaplah peluang ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian mengajak kerjasama dengan pengusaha lain atau dengan teman-teman kita sendiri. Dan yang keenam adalah memulai bisnis dari hobi. Yang tadi saya bilang ada masih suasaya jualan kura-kura. Ternyata sekarang sukses jual kura-kuranya gitu ya. Dan kemudian lakukan tindakan atau action dengan skala kecil dulu. Jadi sekarang kesuksesan bergantung pada kamu. Siapa kamu tadi itu? Di Google. Siapa aku? Siapa kamu? Nah, terus kemudian kalian bisa memanfaatkan teknologi. Jadi, pesan saya, ini adalah kutu sendiri saya. Yang pertama adalah untuk menguasai dunia hanya dengan dua hal. Teknologi dan bahasa asing. Jadi, kalian kalau tadi ingin kuliah di luar negeri, otomatis kalian juga harus bisa berbahasa asing. Minimal bahasa Inggris. Seperti itu. Kuasai dunia dengan dua teknologi dan bahasa asing. Oke, yang terakhir ini adalah dari saya. Ini kalau kalian menghubungi saya. Nah, email saya adalah esetiati.gmail.com atau endang.iscts.ac.id dan endang.iscts.ac.id Kalau di Chrome ini, kalau kalian ingin melihat wajah saya di Gmail, saya pakai ini. Nah, ini adalah wajah saya di iscts.ac.id. Kalau untuk STTS, saya pakai foto yang ini. Silakan kalau mau butuh apa-apa, silakan email. Nah, ini YouTube. Nah, saya juga YouTuber. Nah, Alhamdulillah saya dimonetisasi. Jadi, channel saya adalah Endang Setiati. Nanti kalian ini ya. Semuanya mensubscribe biar nambah, biar senang. Asalnya jadi iseng-iseng. Jadi, sebenarnya mata kuliah yang saya berikan secara di dalam pandemi. Jadi, saya persis dua tahun lalu, satu setengah tahun yang lalu tepatnya. Satu setengah tahun lalu ketika semua orang disuruh berada di rumah, working from home, gitu ya. Dan saya kemudian harus mengajar secara daring, maka kenapa kok tidak saya rekam, gitu ya. Saya rekam semua mata kuliah-mata kuliah saya. Setelah saya rekam, kemudian saya simpan di YouTube. Nah, ternyata banyak orang yang nge-like, banyak orang yang subscribe. Akhirnya lebih dari 4.000 jam tayang, lebih dari 1.000 subscriber. Akhirnya saya dimonetisasi. Nah, dapat duit, dolar deh, gitu ya. Nah, itu apa artinya? Artinya dengan teknologi kita bisa apapun, kalian buat kecil-kecilan saja, gitu ya. Kalau kalian bisa usaha-usaha kecil-kecilan saja. Contohnya tadi, tanaman, ya, saya lihat di situ ya. Saya sekarang lagi gandrung bunga juga. Ini habis ini juga mau saya ini. Saya jualan bunga juga, ya. Karena saya sudah memisah-misah ke pot-pot, ya, banyak airnya dari satu pohon tanaman, saya lepas-lepas, gitu, anak-anaknya tunas-tunasnya akhirnya jadi banyak. Nah, ini nanti mau saya jadikan peluang bisnis. Nah, seperti itu. Jadi, kalian kenapa jadi YouTuber? Tidak bisa. Pasti bisa. Seperti itu saya saja lo bisa, gitu ya. Sudah tua kayak gini, gitu ya. Nah, Facebook saya, Endang Setiati juga. Terus kemudian Instagram saya, IG-nya, Endang Setiati juga. Link in saya juga, Endang Setiati. Dan saya punya juga WA dan ini, tidak saya sebutkan. Kalau ada hubungannya dengan ini, silakan menghubungi Gwilda atau Pak Amirul atau Pak Musnul, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kontak yang bisa kalian gunakan untuk bisa menghubungi saya. Nah, ini dari saya, terima kasih. Dan tadi dalam bahasa asing semua ada thank you, ada gracias, gracias itu dari Itali, merci itu dari Perancis, gitu ya. Ada arigato dari Jepang, gitu ya. Nah, thank you dari bahasa Inggris, dan ke itu dari Jerman, gitu ya. Nah, minimal kalian bisa mengucapkan bahasa-bahasa ini walaupun itu satu kata. Nah, itu ucapkan dari saya. Terima kasih. Waktu dan berikutnya saya kembalikan pada Stimik Banjarmasin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, untuk sekarang. Terima kasih, Ibu Anda. Sama-sama, Pak. Ya, mungkin sekarang, sisi pertanyaan, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yang pertama ada pertanyaan. Benar, terima kasih. Sama-sama. Ini, Bu, untuk ada pertanyaan pertama dari... Disubscribe, Bu. Untuknya disubscribe. Disubscribe. Oh, iya, disubscribe, ya. Makasih. Mantap, mantap. Ada 100 orang ini, subscribe semua. Waduh, langsung. PNB. Terima kasih. Masih ingat, kan, Bu? Masih ingat, kan, Bu, ya? Ada PNB, Bu. Ada siapa? PNB, Bu. Oh, iya, Pak Andy. Gimana, Pak? Kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Ibu, gimana, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik juga, Pak Andy. Wah, Pak Andy tambah seker ini, Pak Andy. Admin dari hostnya itu Pak Najamudin itu sebenarnya, Bu. Kenapa? Itu hostnya adalah Pak Najamudin sebenarnya itu, Bu. Bisa PNB itu. Oh, Pak Najamudin juga? Ya, di sini Indonesia itu Pak Najamudin sebenarnya itu, Bu. Oke, itu Pak Najamudin ini. Harusnya ada Pak Najamudin, ada Pak Samsuri, ya? Ya, Pak Samsuri. Iya, Bu. Benar, Bu. Angkatan saya, Bu. Iya. Ada Pak Seradi, ya? Nah, anak, tolong di-subscribe, ya? Terima kasih. Nah, iya, Pak. Tidak sengaja, nih. Tidak sengaja. Ternyata bisa juga, gitu, ya? Jadi, jadi YouTuber. Oke. Ini, Bu. Untuk tes selanjutnya, kita masuk ke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta ini. Yang pertama ini ada dari Akhensa. Dia bertanya, Ibu, saya mau bertanya termus perhitungan modal dan untung serta bagaimana cara mempertahankan modal jika barang-barang kita tidak laku. Sekarang, Pak. Kurang-kurang jelas, Pak. Pulangi, Pak. Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana rumus perhitungan modal dan untung serta bagaimana cara mempertahankan modal jika barang dagangan kita tidak laku. Nah, itu pertanyaan dia. Oke. Langsung dijawab, Pak Tadi, ini? Bisa, Pak. Kalau mau pelanian-pelan langsung, nanti-nanti. Ya, sebenarnya kalau kalian ini sebenarnya bergantung pada kalian usahanya itu sudah usahanya berjalan lama atau baru berjalan. Nah, kalau sekarang saya karena ini dalam posisi untuk membangginkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa, anggaplah ini sebagai bisnis yang baru. Bisnis yang baru. Nah, ketika kalian ingin menentukan modal saya itu berapa sih, nanti keuntungan saya itu berapa sih, ini sebenarnya kembali pada kalian. Kalian ingin untung berapa dulu? Kalian ingin untung berapa persen dulu? Nah, itu yang menjadi kunci pada kalian. Kalau kalian ingin menjual dengan keuntungan sedikit, nah, tujuannya untuk apa? Supaya bisa menjual dalam volume besar. Nah, itu. Jadi, cara menghitung berapa modal yang harus saya keluarkan adalah dari keuntungan yang ingin saya dapatkan. Itu kuncinya. Nah, jadi contohnya saya... Saya bunganya, saya kan pertama kali beli bunga itu harganya berapa? Nah, ternyata sekarang kan beranak pinak. Bunga itu, satu bunga itu ternyata beranak pinak. Itu saya hitung. Nah, terus kemudian saya beli potnya. Saya beli tanahnya. Saya lakukan pemupukan. Padahal pemupukannya saya tidak pakai biaya. Bapak, Ibu, atau mahasiswa sekalian. Pemupukan saya adalah saya menggunakan rumah tangga. selimbahnya rumah tangga. Jadi, kalau saya habis cuci beras, saya tampung di ember. Saya nyuci masakan daging, sayuran, saya taruh di ember. Nah, terus itu tadi saya siramkan ke tanaman. Karena bekasnya cucian beras, bekasnya daging, bekasnya ayam, itu bisa menjadi proteinnya tanaman. Saya tidak membeli pupuk-pupuk yang aneh-aneh. Saya siramkan ke sana. Jadi, saya sirami. Tumbuh subur. Nah, itu. Jadi, berarti saya apa? Saya untuk ongkos pupuk, tidak ada. Berarti ya, untuk pupuknya. Jadi, ongkos saya hanya tanah, tadi pot sama bunganya. Nah, dari sana, terus kemudian saya hitung, saya menginginkan berapa persen keuntungan saya. Katakan, misalnya, saya menginginkan keuntungan 50 ribu. Saya hitung, 50 ribu saya punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan 50 ribu dari lima tanaman ini, misalnya. Lima tanaman ini. Nah, terus saya hitung-hitung, akhirnya, oh, terjadilah saya harus jual berapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang hitung. Kalau menghitung, bu, modalnya berapa? Tidak pakai modal, bisa. Ya, modalnya dari satu bunga tadi. Sama beli pot, beli tanah. Itu saja, cukup. Jadi, kalian dari jualannya sesuatu yang sederhana, kalian ingin lihat berapa keuntungan yang ingin dicari. Kalau kalian ingin keuntungannya adalah keuntungan yang besar, nah, resikonya adalah penjualannya lama. Mungkin hanya satu, dua, tiga. Dengan harga lebih murah, keuntungannya sedikit, tapi harapan kalian supaya terjual banyak, itu lebih oke. Seperti itu. Tapi tidak juga kalau memang produknya bagus. Jangan salah. Kalau kalian memang menjual produk yang istilahnya produk branding, kalian ambil untung besar, itu justru harus ambil untung besar. Kenapa? Karena dia sudah branding barang tersebut. Paham? Jadi, kalau kalian menjual barang yang belum punya nama, atau kalian memiliki barang yang kecil-kecil, yang ingin kalian jual, maka kalian modalnya kecil-kecil saja, terus kemudian kalian jangan cari untung yang besar. Tapi kalau produknya branding, maka kalian carilah keuntungan di sana, karena sudah tidak perlu pakai promosi. Branding itu sudah bagus. Seperti itu. Itu pertanyaannya adalah, modalnya bagaimana dan bagaimana kita cara ngitungnya. Ngitung jumlah apa, jumlah uang yang sudah kita keluarkan, keuntungan yang akan kita dapatkan berapa, dihitung, ketemulah harga jual pokok penjualannya. Seperti itu. Itu mungkin, Pak? Iya, Bu. Ini untuk pesertanya yang mana yang menit. Gila. Ya, sudah. Kalau gitu mungkin. Bisa terjawab. Iya, Bu. Mungkin kita tindakan ke pertanyaan kedua, ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Ini kan ada yang mau nanya, bagaimana cara kita investasi, eh mungkin maksudnya investasi kali, ya, Bu, ya. Ya, investasi. Untuk sekolah, kenapa saya ingin investasi di sekolah? Nah, katanya karena sekolah akan berlanjut terus-menerus. Menurut Ibu bagaimana? Ini mahasiswa atau dosen yang tanya? Pertanyaan itu mahasiswa itu, Bu. Oh, mahasiswa. Oke, ya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi semuanya ini bagus pertanyaannya, ya. Jadi kalau investasi sekolah itu benar, ya. Investasi sekolah itu sekolah itu adalah tidak ada matinya. Tidak ada matinya dalam arti ilmu itu tidak akan pernah mati, terus-terus berlanjut, ya. Tapi sekarang bagaimana kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya, ya. Sekolah ini kebetulan saya juga sedang mencari investor ini. Ya, mencari investor untuk siapa yang mau membiayai. Saya sudah punya proposal, gitu ya. Sudah punya proposal. Jadi kalau seandainya saya itu kalian, ya. Saya itu mahasiswa. Nah, apa yang saya lakukan? Maka saya akan membuat sekolah dulu, gitu ya. Kalian pilih sekolahnya. Carilah sekolah, jangan langsung naik ke atas. Oh, saya mau mendirikan perguruan tinggi. Oke, itu kalau kalian punya modal besar, gitu ya. Oke, saya akan menjual sekolah SMA. Oke, saya menjual sekolah SMP. Jangan. Jangan yang langsung seperti itu. Kalian buatlah sekolah yang dari kecil. Nah, kalian nanti untuk meningkatkan ketika kalian punya sekolah PK, misalnya, atau paut lah. Sekolah bermain, misalnya ya. Sekolah bermain, kalian tinggal modal apa? Modal halaman rumah, gitu ya. Sama sekolah yang hanya ada satu lokal, satu lokal kelas atau ruangan, sama satu lokal untuk guru-gurunya atau tempat bermainnya, gitu ya. Nah, terus kalian hanya butuh itu. Terus cari guru, gurunya juga murah, kan? Kalau untuk masih paut kayak gitu. Nah, kemudian kalian buka kurikulum atau carilah kurikulum yang memang lebih daripada sekolah-sekolah anak-anak kecil lainnya, kayak gitu. Itu kuncinya. Jadi, kalian bagaimana menjual produk kalian yang memiliki value? Contohnya, misalnya, ya. Kalian buka sekolah dengan cara memberi pendidikan karakter. Contohnya, bagaimana cara memberikan pendidikan untuk jujur saja. Jujur, gitu. Caranya jujur tuh, gini, nak, gitu ya. Contohnya, misalnya sekarang, ada kue, gitu ya. Nah, ini kalau ada kue nih, kalau mau minta bilang bu guru ya, gitu. Nanti tinggal kalian nagehnya pada orang tuanya. Ini dijual, tapi anak kalau mau ngambil, silakan. Tapi lapor bu guru ya. Itu kalian apa? Sambil ngamati, meskipun kalian di... Ini diamati, oh bener, enggak, anak ini jujur. Atau berlatih untuk disiplin. Anak yang datang itu harus, kalau siapa yang datang duluan, maka dia harus salim duluan pada gurunya, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sederhana itu. Kalau ternyata kalian dipakai sebagai branding, bahwa saya akan mengajarkan kedisiplinan sejak dini, mengajarkan kejujuran sejak dini, mengajarkan karakter-karakter yang tadi diinginan sejak dini. Nah, sekolah lain-lain lewat, pasti akan menuju kalian semua, seperti itu. Itu caranya. Jadi, kalian yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Kalau seandainya sekolah pendidikan dasar yang kalian berdirikan, ya berarti kalian harus minimal punya enam lokal. Yaitu sekolah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau, bu, kan belum ada kelas satunya, belum ada kelas duanya. Sudah saja saya punya satu lokal, boleh. Tapi kan nanti kalau ada peningkatan-peningkatan berikutnya, kalian harus butuh ruangan, harus pindah sekolah lagi, misalnya enggak enak. Jadi, kalau lebih baik kalian sudah punya lokal, enggak apa-apa, masih dibangun satu kelas dulu, tapi kalian sudah memiliki tanah atau memiliki fasilitas yang sudah disediakan terlebih dahulu, seperti itu. Terutama fasilitas. Jadi, kalau kalian investasi ke dalam pendidikan, itu sangat ini. Misalnya kalau mahasiswa, investasi pendidikan yang kecil-kecilan seperti apa? memberi les privat, anak SD, SMP, SMA. Kalian kasih les privat, pakai Zoom, itu bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Atau kalau kalian membuatkan program buat teman-teman kalian, kalau kalian misalnya sudah jago program, jago program bahasa pemergaman apa, kalian kasih les privat pada mahasiswa juga, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Jadi, investasi pendidikan tidak ada matinya. Nah, itu dari saya. Begitu, Pak. Ya, Bu. Ini mungkin pertanyaan berikutnya masih bisa, Pak. Oke, masih bisa, Pak. Monggo. Sampai nanti pukul Bapak. Sampai tutupnya tidak, Bapak. Ini ada pertanyaan mahasiswa. Katanya mungkin, kayaknya intinya ini, apakah pinjaman adalah pilihan utama untuk bagi orang yang kurang berada, katanya. Nah, mungkin itu intinya. Karena kayaknya pertanyaannya panjang banget. Oke. Pintinya? Ya, mungkin dari pertanyaannya adalah, apakah pinjaman adalah pilihan utama untuk orang yang kurang berada, katanya. Oke. Baik, Pak. Jadi, kalau menurut saya justru salah, Pak. Justru salah, ya. Jadi, kalau kalian memiliki orientasi bahwa saya ingin pinjam, itu kalau bisa, jangan. Karena apa? Karena saya juga sudah punya pengalaman, pengalaman bagaimana kalau saya pinjam di bank, misalnya pinjam di bank untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ternyata kita itu menjadi, istilahnya terbayang-bayang dengan hutang itu. Karena apa? Karena otomatis kalau kita pinjam uang di bank, apa yang terjadi? Pasti ada suku bunga. Dan suku bunganya besar. Kalau ada agunannya, maka agunannya memang suku bunganya jadi kecil. Tapi agunan itu bisa-bisa lepas dari kita. Jadi, lebih baik kalian jangan dari pinjaman. Atau kalau kalian pinjam, pinjam uang, jangan di bank. Bukan berarti saya tidak anu di bank. Tapi kalau memang pinjaman itu masih terjangkau, masih terjangkau, silakan kalian pinjam ke saudara atau pinjam ke teman yang kalian harus berintegritas untuk mengembalikannya. Nah, sama dengan saya. Saya pernah punya hutang di bank. Nah, ternyata kok ini? Saya pinjam pada waktu itu, saya ngambil KPR. Pada waktu awal-awal saya dulu masih baru menikah, ngambil KPR rumah. Nah, ternyata saya ngambil 20 tahun. Saya salah ngambil 20 tahun. Ternyata saya sudah membayar 3 tahun pada waktu itu. Ternyata tidak berkurang. Apa namanya? Ini saya. Hanya membayar bunga, bunga saja. Hanya untung saya ada punya saudara yang bisa meminjami uang saya tanpa bunga. Nah, kemudian saya tutup itu semua. Saya tutup KPR saya. Akhirnya saya terbebas. Terus kemudian saya juga gitu. Kemudian saya juga ada sesuatu ini. Usaha pinjam di bank lagi. Nah, ternyata bunganya juga gitu. Menghantui saya. Menghantui saya bahwa bunga ini ternyata benar-benar tidak bisa membuat tidur. Memang contohnya saya memang satu-satunya orang di SCTS yang tidak punya kartu kredit juga. Memang sengaja saya tidak punya kartu kredit ya. Ya, karena itu tadi saya takut dihantui saya punya hutang. Kalau saya mati sewaktu-waktu, bagaimana gitu ya. Jadi, lebih baik kalau kalian ingin cari pinjaman, apabila kalian memang orangnya sungguh-sungguh, kalian bisa menyampaikannya pada saudara, pada teman, untuk meminjam uangnya. Jadi, kalau bisa, jangan meminjam uang dalam bentuk besar karena resikonya tinggi. Apalagi untuk sesuatu hal yang kecil. Kalau memang kalian mau jadi UMKM, ada justru dana, kalian datang ke pemerintah saja, ke pemerintah kota atau pemerintah provinsi, datang, sampaikan kalau saya UMKM ini bisa tidak didanai. Ada. Ada dengan pinjaman yang sangat murah. Bahkan bisa saja 0 persen untuk pemberian bunga pada pinjaman tersebut. Jadi, seperti itu. Jadi, jangan mengandalkan pinjaman, kalau menurut saya. Karena pinjaman itu membuat Anda tidak bisa tidur. Tidak bisa tidurnya. Oke. Baik, Bu. Mungkin ada dua pertanyaan lagi. Masih bisa, kan? Ya, mungkin dua saja lagi. Ini adalah dari Ilham berikutnya. kata dia. Saya mau bertanya, Bu. Sekarang kan jamannya bisnis dengan sistem franchise atau kemitraan. Apakah memungkinkan membangun bisnis teknologi dengan sistem kemitraan? Oke. Nah, itu, Bu. Oke. Terima kasih. Ini memang keterbatasan dari materi ini. Kalau saya sampaikan semua, itu sangat tidak mungkin. Nah, ini karena ada yang bertanya. Oke, saya sampaikan. Jadi, bisnis franchise atau warah laba, istilahnya Indonesia, gitu ya. Itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Malah justru sekarang ini, apa? Sekarang ini yang bisa bertahan itu juga bisnis warah laba ini tadi. Yang tadi saya bilang, kalau sudah punya nama, gitu ya, sudah punya nama, nah, otomatis kalian tidak perlu apa? Tidak perlu promosi. Pasti si pemilik warah laba tadi ikut berpromosi juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh-contohnya kalau kalian berwarah laba dengan yang kecil-kecilan. Kalau di Surabaya, ya. Di Surabaya itu contohnya, misalnya, ada bakso. Ya, ada bakso kota, gitu ya. Ada bakso kota. Nah, kita beli franchise-nya itu dengan menggunakan bakso kota. Nah, bisa terjadi. Bisa saja. Nah, cuma biasanya, orang yang punya warah laba itu tadi memiliki permintaan-permintaan khusus. Contohnya apa yang terjadi? Kalian harus membayar goodwill-nya. Goodwill itu apa? Semacam royalti di depan, ya. Karena kalian menjual produk dengan nama yang sama, gitu ya. Nah, makanya di sini harus ada nanti disiapkan biaya goodwill-nya. Biaya untuk sekian tahun, berapa tahun kerjasamanya. Terus kemudian kalian nanti membeli produknya harus ke dia, gitu ya. Nah, kalian hitung-hitung. Selama kalian punya tempat strategis, punya tempat strategis, kemudian juga punya tempat yang bisa bisa untuk, apa namanya, bisa mendapatkan pelanggan yang banyak, gitu ya. Dan kemudian produk itu tadi itu memang diminati oleh masyarakat, kenapa tidak? Silahkan. Tapi kalau seandainya kalian lihat selama ini, ternyata dia itu tidak laku, gitu ya. Tidak laku atau seperti apa? Seperti misalnya mati tidak mau, hidup pun juga tidak mau, gitu ya. Nah, jangan diambil para laba itu. Jadi kalian harus memiliki prospek tersendiri, harus kalian amati benar-benar lakukan survei untuk apakah produk yang dijual itu bisa diwaralabakan enggak. Kalian bisa menjadi anggota wiralaba tersebut enggak. Karena tadi yang saya katakan bahwa waralaba itu pasti minta ada goodwill di depan. Seperti tadi Bakso yang saya bilang tadi, dia minta goodwill satu tahunnya 50 juta. Bayangkan. Lima tahun, dia minta kerjasama lima tahun. Maka kalian disuruh membayar 250 juta di awal. Nah, contohnya misalnya kayak Kebab Turki, kan asalnya dari Swabaya itu. Si apa namanya, yang Bab Raffi itu ya. Nah, itu juga gitu. Dia minta sekian gerobaknya, ininya, itunya, minta di depan dulu dia. Nanti tinggal kalian dikirim. Nah, itu harus siap-siap. Memang kalau seandainya penjualannya bagus, ya enggak apa-apa, diteruskan seperti itu. Itu pendapat dari saya, Pak. Iya, Bu. Mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini kata dia, bagaimana cara bersaing yang sehat agar usaha yang sedang jalan bisa sukses. Jadi, dia ini katanya, dia adalah seorang, apakah seorang program IT bisa menjadi teknologi? Jika saya program memiliki ide modal 3M, maksudnya 3 miliar kali ya, Bu. Satu, mulai dari kecil-kecil usaha software. Dua, mulai dari sendiri-sendiri. Dan tiga, mulai dari sekarang berminus usaha. Nah, pertanyaannya yang tadi, Bu. Bagaimana caranya dia bersaing sehat agar usaha yang sedang dijalani bisa sukses? Iya. Nah, ini tadi pekerjaannya adalah IT ya. Nah, sekarang bagaimana bersaing dengan sehat, itu caranya adalah, yang tadi kalau seandainya kalian adalah seorang IT atau sedang pekerjaannya programmer atau coding gitu ya. Nah, kalian dalam membuat codingnya itu, jangan ngambil dari teman kalian. Itu yang pertama. Kalian begitu mencuriti ini kalian, kalian nanti pasti diomongin gini-gini, oh itu programnya dari saya, dan blablabla. Lebih baik kalian cari sumbernya itu di internet. Misalnya kalian sekarang pakai program, program, apa namanya, pakai program C misalnya ya. Yaudah, cari aja di komunitas untuk orang-orang yang membuat program C. Atau kalau kalian menggunakan program, apa nyaman sekarang ini, pakai TensorFlow gitu ya. Nah, kalian ambil aja dari yang tersedia di internet atau di komputer. Jangan mencari dari teman kalian. Nah, bagaimana cara sehatnya seperti itu, kalian bisa berdiskusi. Kalian bisa nyampaikan, saya sudah punya ide ini, saya sudah membuat modul ini, 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 modulnya itu ini, 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 misalnya gitu ya. Nah, terus kalian nyampekan, ternyata kalau teman kalian itu berminat, bisa saja saya minat, saya membuat modul, modul ininya. Ya oke, kalian bergabung. Karena kalau memang membuat sebuah program, dipikirkan sendiri, itu lama jadinya. Jadi lebih baik ada dua orang atau tiga orang untuk saling brainstorming tadi ya, untuk mendapatkan ide-ide supaya bisa cepat selesai. Nah, jadi yang dimasuk dengan kalian bersaing secara sehat, tadi sampaikan, saya nanti akan menjual programnya, jangan ditunjukkan dulu ya, saya akan menjual produk ini, saya sudah janjian sama si A, si B. Ya, sampaikan aja, padahal kalian misalnya belum janjian. Saya menyampaikan ini, ini, saya akan ini. Nah, ini produk mau saya buat. Itu artinya bersaing dengan sehat, bahwa kalian tahu sama-sama dia juga mau membuat sebuah program yang sama, sampaikan. Itu adalah yang sehat. Jadi menyampaikan sesuatu secara terang-beneran, supaya di kemudian hari kalian nanti tidak dianggap sebagai mencuri peluang. Nah, kayak gitu. Nah, ini bagus sebenarnya, kalau kalian mau jadi programmer, mulailah dari hal yang kecil dulu, kalian lakukan buat program yang sederhana dulu, kemudian diuji coba, terus kemudian kalian duplikit. Nah, itu yang penting. Kenapa dengan adanya duplikit itu, kalau kalian jual ke orang lain, kalian jual ke orang lain, katakan misalnya ini programnya, sederhana aja yang buat kasir, program untuk kasir di sebuah toko. Nah, kalian itu bisa di-duplikit di banyak toko. Itu otomatis misalkan dijual 3-5 jutaan, dijual 3-5 jutaan lepas. Nah, itu bisa di-duplikit. Itu hak kalian, ketika kalian menjual lagi. Tapi dengan tanda kutip, tidak boleh memiliki nama yang sama. Nah, itu yang ini. Jadi, misalnya sekarang, kalau itu tadi pakai nama Indo-Indo-Indoan, nah, kalian mungkin jangan pakai Indo-Indoan, ganti pakai Inggris-Inggrisan, misalnya kayak gitu namanya. Jadi, di-duplikit programnya, tapi dengan ini yang beda. Tidak apa-apa. Itu kalau misalnya program sederhana. Kalau program yang sudah besar, kalian kerja di software host. Nah, kalian juga kerja kayak si William Tanu Wijaya. Itu kan asalnya dari ngoding-ngoding sendiri dia. Terus kemudian jadi, dan kemudian dijual. Yang beli bosnya sendiri malahan. Nah, seperti itu. Nah, itu Pak. Begitu, Pak. Ya, Bu. Mungkin dari sebelum diakhiri, mungkin kita bertemu bersama dulu. Mungkin para peserta bisa buka kameranya gitu ya, kan, Bu. Jadi, kan bisa di foto bersama untuk semuanya. Silahkan kalau di tempat peserta, buka kamera semuanya dulu. Kita bisa di foto atau screenshot sebagai kenangan-kenangan. Ini, Pak. Ini, Pak. Jangan lorak sukses semua ini, Pak. Amin. 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 Ini, mau kenapa. Ya, ini kan ada lima halaman ya. Mungkin saya coba screenshot untuk halaman pertama dulu. Oke, sebentar ya. Untuk halaman kedua. Masukkan dia untuk tutup uang, saya. Saya. Ini wajah penuh semangat ini. Halaman ketiga. Ini wajah penuh semangat ini. Jadi, di sini saja. Di sini saja. Di Stimik Banjarmasin ada mata kuliah ini Pak, mata kuliah teknoprener? Belum ada Bu Oh belum ada Mungkin Ibu Ya ini sudah Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat Tadi kan mungkin kita pilih lima juga kan ya Bu Mungkin para peserta Jadi jangan lupa follow ya ibunya ya Ada Youtube tadi kan ada Jangan lupa subscribe juga ya Ada kewajiban kok Pak tapi senang aja Nggak apa-apa Bu Mungkin mereka ada pertanyaan Nanti aku mau meneruskan Untuk lanjut ke S2 ke SPS Amin Itu juga ada kok materi Youtube saya ada mata kuliah tentang kewirausahaan di sana Ada 10 bab kalau nggak salah Jadi mau gue silakan mahasiswa Jadi kayaknya sudah mungkin waktunya sudah mau habis Jadi seluruh keluarga Stimik Indonesia Untuk mahasiswa dosen dan karyawan Mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya hari ini Sebagai narasumber Untuk acara ini Bu Ya saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan Ada ini dalam menyampaikannya Atau terlalu mengebu-gebu gitu ya Karena begitu biasaan Kalau ngomong kayak air mengalir Nggak apa-apa Bu Bagus aja Bu Ya kalau gitu mungkin kita akhiri sampai disini Terima kasih Ibu Ketes waktunya Untuk mahasiswa Ya jangan lupa follow-follow Subscribe ya Ya untuk berada saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ibu Endang Terima kasih banyak Bu Kalau banyak salah Bu terima kasih Sama-sama Bukan sukses semuanya Banyak Bu Endang Silahkan Semoga segera menjadi Bira usaha yang baik gitu ya Amin Amin Di Banjermasin ada apa Nah itu yang dicoba diamati dari sekarang ya Apaan di Banjermasin Bu Ya Bukan penjaman Pak siapa ini Pak Najemudin Ya Pak Najemudin itu kuaranya Kotonya gak ada Itu suaranya aja Ada yang tulisan Ini kan dalam migrasi Sudah di migrasi kita Sudah berhasil Tapi tinggal Apa namanya Ngentri ulang yang kemarin Harus dihapus itu Jadi 2019 Kan kita mendapatkan SK Migrasi Pindah Pindah menjadi institut Itu kan sejak 2019 Nah pada waktu kita mau migrasi 2019 Itu suruh Hapus Sehingga yang kelulusan kita Tetap Belum lulus Belum lulus semua Itu memang perintahnya Dari LDT Seperti itu Nah sekarang itu Sudah di migrasi SCTS sudah ditutup Dibuka lagi E-SCTS Nah sekarang kita mau Mengentrikan lagi Untuk yang tadi Belum lulus Sudah menjadi lulus Nah ini butuh proses Mungkin dalam beberapa Minggu ini ke depan Mudah-mudahan bisa Segera selesai Karena tadi itu proses migrasi Pak itu saran dari Dikti Disarankan untuk tetap Kalau enggak Enggak ikut keboyong Jadi kayak Bu Helda Bu Helda Pak Amirul Pak Amrul Ini kan namanya SCTS ya Nanti enggak akan Muncul di SCTS Pak Sudah ditutup Pak Oh gini Oh kasihan kami Bu Tunggu enggak Masih ada di SCTS Tapi sudah enggak bisa Enggak bisa melakukan Kalau ada kesalahan nama Atau kesalahan apa Sudah enggak bisa dilakukan Nah seperti itu Alhamdulillah Enggak ada kesalahan nama Jadi Jadi SCTS sudah ditutup Enggak bisa diapak Apa-apain lagi Nah nanti yang dari SCTS Diboyong Makanya kenapa Pak Apa namanya Pak Najamudini masih disebut Sebut aktif Supaya bisa diboyong Kalau enggak Nanti Nanti enggak bisa diboyong Ke SCTS Iya Bu Iya Mungkin untuk peserta ini Mohon maaf ya Kami ada Berbincangan di luar Enggak apa-apa Nama Enggak ngobrol Sama Bu Enda Iya ini Ini saya mohon maaf loh Bisanya waktunya weekend aja Gak apa-apa Kali 9 sampai Jumat Gak apa-apa Benjar Masin Anu ya Benjar Masin Itu Libur ya Sabtu Masuk 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 ada yang Libur gitu Mungkin ayah ada jadwal Untuk hari Sabtu juga ada Tapi enggak Banyak gitu Iya Kami Sabtu Minggu Jadi libur Jadi bisanya hanya Sabtu Atau Minggu Iya Bu Mungkin kalau Enggak ada lagi Ini orang Yang lain ada kan Mau dipicarakan Sama Bu Endang Apa istilahnya Bahasa banjarnya itu Tempula reuni Tempula itu Maksudnya Tempuluh Tempung 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 Iya ini ada Pak Edi Ada Bu Elda Pak Amrul Ini Pak Alhamdulillah Habis ini Langsung subscriber saya Banyak ya Pak Ini saya lihat dulu Sebentar Nah iya Pak Ini iseng-iseng beradial Pak Apa namanya Bapak Bapak Ibu-ibunya juga bisa Dibuat ini Apa Membuat Youtubenya Kalau nggak salah Sekarang mulai Diwajibkan Mungkin belum wajib Tapi kan mungkin Sudah mulai diharuskan Semua dasar Memiliki Akun Akun Youtube Ya kan ya Bu Untuk apa Kepangkatan dan lain-lain Nantinya Saya mau Rekaman Bu Tapi Kalau siang-siang Nanti ada suara Suara ayam Suara kucing Suara Jadi nunggu tengah malam Misalnya Kalau mau Nggak apa-apa Bu Cuek aja Jadi anggaplah Ya sudah Itu apa adanya Ya memang Kita kalah Sama Youtuber-Youtuber Yang membuat Konten-konten Yang itu ya Bu Itu memang Sudah ada timnya Kalau kita kan Masih berorangan Masih ini Iya Bu Saya lihat juga Untuk masalah pendidikan Mungkin agak Kesulitan ya Bu Untuk Cari Apa namanya Penonton Atau subscriber Mungkin Kalau mungkin Saya lihat itu Lebih banyak Kayak entertainment Itu Bentar aja Seribu Iya Makanya Langsung View-nya Satu juta Sekian Saya nyari Orang Yang segitu Tapi Kalau saya lihat Saya serius Saya itu Sangat sedikit Sama mahasiswanya Malah Malah Banyak orang Nggak saya kenal Saya pakai Alami Nggak pakai Bantuan Orang-orang Yang Nggak pakai Saya alami Benar-benar Saya upload Biasa Ada orang yang nonton Ya sudah Ini mungkin juga Ada Sebagai masukan Buat mahasiswa Mungkin kan Kalau mereka Ada di bidang Entertainment Atau gimana Kan mungkin Sebuah peluang Betul Bisa peluang Yang bayar Yang bayari Apa namanya Yang punya Youtube Youtube Yang bayarin Apapun Sekarang Anak muda Ngapain Apa Upload Ada di bidang Siapa Siapa Tahu Ada yang Nonton Tapi Anu Ada Yang positif Jangan sampai Ini Sekarang Banyak Anunya Persyaratannya Nggak boleh Gini Banyak Banyak Persyaratan Youtube Jadi Jangan Dilanggar Karena Begitu Dilanggar Sudah Kalian Dapatkan Duit Mungkin Masalahnya Seperti eksplisif Dan lain-lain Mungkin Nggak Bisa langsung Jadi adsense Malah Mungkin Seperti bajakan Bisa jadi Langsung Di-close Betul Jadi Google adsense Youtube Itu Pinter juga Kalau ada Orang yang Plagiat Artinya Diulang Ditayangkan Ulang Tetap Dikasih iklan Katakan Jam tayangnya Sudah lebih Tetap Dipasangi iklan Tapi Iklannya Bukan Masuk Ke Youtuber Tapi Iklannya Masuk Ke Dia Sekarang Kayak Gitu Si Youtube Bilang Selah Sendiri Kamu Nayang Ulang Jadi Banyak Sekali Kayak Ulangan Itu Nggak Dibayar Sama Google Meskipun Disitu Ada Iklannya Kayak Gitu Jadi Kita Harus Benar-benar Orisinil Buatan Kita Itu Baru Benar-benar Dikasih Duit Seperti Itu Kalau tentang Kata-katanya Bu Misalnya Kata-kata Yang kurang Baik Itu Kira-kira Bakal Dicekal Youtube Iya Bakal Dicekal Karena Youtube Itu Bisa Kelebihan Youtube Itu Bisa Mendeteksi Gambar Bisa Mendeteksi Video Bisa Mendeteksi Tulisan Bisa Mendeteksi Suara Bisa Semua Bu Jadi Kalau Ibu Pakai Musik Musik Harusnya Berbayar Itu Dikenakan Tidak Dimonetisasi Bu Kita disuruh Bayar Dianggap Lagiat Dianggap Kita Mencuri Nah Itu Hati-hati Tidak Dibayar Nanti Misalnya Tetap Ada Dipasang Iklan Tapi Yang Terima Duit Youtube Nakalan Itu Juga Tapi Bukan Salahnya Youtube Salah Kita Sendiri Kenapa Kita Ngambil Musik Tanpa Ijin Jadi Bisa Menghandle Semua Ada Suara Yang Ini Suara Musik Bisa Video Bisa Gambar Bisa Teks Bisa Tulisan Seperti Itu Tetap Hati-hati Ya Iya Betul Harus Hati-hati Sekarang Ini Ketak Ini Si Youtube Di SSS Sudah ini Tetap Muka Belum Masih Online Semua Sampai Desember Sampai Desember Nanti Kita Masih Tetap Muka Terus Eh Masih Daring Oh Iya Beritanya Ini Beberapa Kampus Mungkin Mahasiswanya Datang Ke Kampus Langsung Iya Tapi Kami Masih Takut Kami Masih Takut Karena Apa Namanya Katanya Masih Ada Masa Pandemi Yang Ini Masa Pandemi Yang Itu Belum 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 Jadi Masih Online Iya Bu Kalau Ada Kalau Ada Terima kasih Rumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Terima kasih Bu Sama-sama Mungkin Kita Akhir Sampai Di Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih.